Jala Pedang Jaring Sutra Jilid 11 Kiai Sugiyok ingin agar ibu angkatnya mau menolong keluarga Coh, dia tidak tahu bahwa ibu angkatnya adalah orang yang malam itu melepaskan jarum beracun kepada Coh Tiansu dan hampir membuat Coh Tiansu mati, dia adalah Kim Ho, Bok H.O.H.O.H.O.O. Sugiyok tidak mengetahuinya bahkan kakek dan tingpo yang sudah banyak pengalaman di dunia persilatan pun menganggap Kim Ho adalah Gin Ho. Ibu dan anak Ubun ini dengan care unik memasang perangkap membuat Kiai Sugiyok terjebak ke dalamnya. Mereka masing-masing mempunyai maksud tersendiri. Ubun H.O.O.H.O. ingin agar Sugiyok menjadi istrinya karena Sugiyok sangat cantik dan dia sangat menyukainya. Ubun H.O.H.O.H.O. ingin di satu sisi agar Kiai Sugiyok menjadi menantunya tapi tujuan yang paling besar adalah memperalat Kiai Sugiyok untuk menguasai Kiai Lek Beng, karena dia tahu hanya dengan mengandalkan adiknya rencananya itu tidak akan berhasil. Setelah tertawa Ubun Hujin berkata, Anak Giyok, kalau begitu, pikiranmu bisa berkurang separuh. Kiai Sugiyok terpaku dan berkata, Aku tidak punya pikiran apapun. Bukankah tadi kau mengatakan pergi ke ibu kota untuk mencari teman botan juga Chow Tiansu? Itu adalah dua hal yang berbeda, kata Kiai Sugiyok tertawa. Kau mengatakan ada temanmu yang sudah lebih dulu pergi ke ibu kota lima hingga enam hari yang lalu, apakah itu benar? Benar, jawab Kiai Sugiyok. Apakah kau khawatir dia tidak tinggal lama di ibu kota? Kiai Sugiyok mengangguk dan Ubun Hujin bertanya lagi, dari mana dia berangkat? Mungkin dari daerah sekitar sini, jawab Kiai Sugiyok singkat. Kalau begitu kau akan tiba lebih cepat tiga hari darinya, karena kau naik kereta kuda dan dia hanya menunggang kuda sendiri. Menurut perhitungan, kita bisa tiba dalam waktu bersamaan di ibu kota, dan kau dapat menemuinya. Ubun Hujin berkata lagi, Apakah kita bisa bertemu dengan Chow Tiansu di ibu kota? Apakah kau sudah berjanji dengannya tidak? Tanya Ubun Hujin lagi. Kalau begitu kita akan susah untuk mencarinya, apakah di ibu kota dia mempunyai kenalan? Kalau kau bisa cari tahu orang yang dia kenal. Aku tidak tahu apakah dia mempunyai kenalan di sana. Ubun Hujin sebenarnya ingin tahu Chow Tiansu bersembunyi di mana. Tapi Ubun Hujin mengira ibunya tidak tahu dan tidak terpikir mungkin mereka akan bertemu dalam perjalanan. Maka dia berkata, Ibu, kau tidak perlu mengkhawatirkan adik Yeu, murid Hoasan yang bernama Lenghai bukankah mengatakan bahwa ketua mereka meninggal enam hari yang lalu? Dan Chow Tiansu pergi ke Hoasan untuk memberi ucapan brela sungkawa, artinya baru empat hari atau lima hari yang lalu dia baru berangkat dari Hoasan. Dari Hoasan datang ke sini dengan menunggang kuda memerlukan waktu dua hari, kita dan dia hanya berselisih tiga hari, kita akan bertemu dengannya di tengah perjalanan. Dia tahu bahwa ibunya pernah bertemu dengan Yeu Hujud dan Chow Tiansu di Hoasan, supaya rahasia ibunya tidak bocor di depan Kiai Sugiyok, dia berpura-pura membantu ibunya menghitung jarak dan waktu yang harus ditempuh oleh Chow Tiansu. Ubun Hao tidak ingin membocorkan rahasia di depan Kiai Sugiyok, tapi katakanya malah membuat Kiai Sugiyok curiga. Kiai Sugiyok berpikir, katanya Toako dan ibu angkat belum pernah ke Hoasan tapi mengapa bisa tahu menunggang kuda dari Hoasan ke tempat ini menghabiskan waktu dua hari? Walaupun dia curiga, dalam mimpi pun dia tidak tahu bahwa dia sudah masuk ke dalam perangkap ibu dan anak Ubun ini. Begitu dia ingat hampir ditangkap oleh Lotoa dari Kim Leng Sem Eng, hatinya masih berdebar-debar. Bila ibu angkat tidak menolongku, bila aku tidak mati, aku pasti sudah diperkosa mereka. Mereka begitu baik kepadaku, walaupun kata-kata mereka ada yang aneh, aku tidak perlu curiga kepada mereka, di dunia persilatan orang-orang selalu tidak jujur, begitu juga denganku. Begitu memikirkan hal ini sikapnya sudah kembali normal dan Kiai Sugiyok berkata, Untung ibu angkat menolongku, jadi aku bisa lebih awal tiba di ibu kota, aku sudah tidak perlu memikirkan apa-apa lagi bila dalam perjalanan bertemu dengan Cho Tian Su, itu akan lebih baik. Kata Ubun Hujin, kau tidak perlu sungkan, karena kita adalah ibu dan anak. Ubun Hujin melihat bahwa Kiai Sugiyok benar-benar berterima kasih kepadanya. Dalam hati dia berpikir, walau rencanaku dikacaukan oleh To Su El Su Ho Asan itu sehingga timbul celah, tapi celah itu sudah kututupi, kata Kiai Sugiyok. Hutang budi kepada ibu angkat susah untuk dibalas, tapi aku akan lalu mengingatnya dalam hati. Dia sangat berterima kasih kepada Ubun Hujin, dia tidak tahu Kiai Ling San Ying sebenarnya adalah suruhan dari Ubun Hujin untuk membuat masalah dengan Sugiyok. Ubun Hujin sangat berpengalaman, mungkin Kiai Sugiyok sendiri pernah ada sedikit curiga kepada kata-kata Ubun Hao. Aku harus memakai kera apapun untuk menutupi celah ini. Sengaja dia bertanya kepada putranya. Adikmu sudah tidak mempunyai masalah lagi, bagaimana dengan dirimu? Apa masalahku? Jawab Ubun Hao terpaku. Tapi setelah berkata seperti itu, dia baru tahu maksud ibunya. Sengaja dia menggarukan kepalanya dan berkata. Tebakan ibu tidak salah, adik sudah tidak ada masalah yang dipikirkan, tapi aku ada. Coba katakan kepada ibu, apa yang sedang kau pikirkan? Lima tosu Hoasan sudah dipukul olehku, mungkin mereka sudah pulang ke Hoasan dan melaporkan semuanya kepada gurunya sehingga menjadi masalah untuk kita. Kata Ubun Hujin. Kereta kuda kita larinya sangat cepat, begitu mereka tiba di ibu kota, kita sudah sampai di tektohsan. Aku takut adik Giyok akan terganggu. To aku tidak perlu mengkhawatirkan diriku, Hoasan Pai tidak akan mengganggu ku. Pertama, karena tadi aku sudah berusaha membela mereka. Kedua, kata Kiai Sugiyok. Kedua bagaimana? Kedua tosu Hoasan itu tahu bahwa aku dan Chow Tiansu adalah teman, walaupun mereka kesal kepadaku, mereka pasti akan memandang Chow Tiansu dan tidak akan mengganggu ku. Sebenarnya dia tahu bahwa kakeknya dan Hoasan Pai berteman, tapi dia masih ingin menutup identitasnya, maka nama Chow Tiansulah yang dia sebut, setelah mengatakan itu, dia ingin tertawa. Mengapa keluarga ibu angkatku hanya mengenal keluarga Chow dari Keng Lem, dan tidak mengenal keluarga Kie? Kata Ubun Hao. Kalau begitu aku tidak perlu mengkhawatirkan dirimu lagi. Kereta kuda berlari sangat kencang. Mereka tidak akan membuat masalah denganku juga denganmu, seperti kata ibu angkat, walaupun mereka datang mereka tetap tidak akan bisa mengejar kita, kata Kiai Sugiyok. Aku tidak khawatir bila mereka mencari kami, yang aku khawatirkan ada ya hal yang lain, kata Ubun Hao. Mengenai masalah apa tanya Kiai Sugiyok. Kelima tosu itu dilukai olahku, apalagi yang bernama Lenghai, lukanya paling berat, aku takut mereka tidak akan bisa pulang ke Hoasan. Kiai Sugiyok tahu bahwa tenaga dalam Hoasan Pai mempunyai keistimewaan, maka dia tidak begitu khawatir, Kiai Sugiyok tertawa. Kau takut mereka pulang ke Hoasan dan melapor kepada guru mereka, kau juga takut mereka tidak bisa pulang ke Hoasan, pantas kau merasa tidak tenang. Kau jangan menghina orang lain, bukankah kau juga dengar, sebelum besok siang, mereka sudah tiba di Hoasan, tosu-tosu itu bisa dalam dua hari melakukan perjalanan. Yang bernama Lenghai, ilmu silatnya paling tinggi hampir setara denganmu, kau jangan menganggap rendah kepada orang lain dan menganggap sendiri lebih tinggi, kata Ubun Hujin. Ibu berpandangan lebih jauh, ibu bilang tidak perlu takut, aku pun udah akan takut, aku dengar tosu-tosu itu berkata jarak dari sini ke Hoasan hanya butuh dua hari perjalanan, apakah ibu juga mendengar hal yang lainnya kata Ubun Hao. Kau tidak dapat dengar karena mereka sudah berada satu setengah kiai baru bicara, anak giok, apakah kau pun bisa dengar kiai sugiok tertawa dan berkata, kakak saja tidak bisa dengar, apalagi aku. Aku tidak dengar apa kata Ubun Hujin. Ucapan Lenghai paling akhir hanya memberi semangat untuk icman temannya agar bisa bertahan hingga ke Hoasan. Ubun Hujin berbohong dan sangat sempurna menutupi kekurangan putranya, setelah kiai sugiok mengira mereka mendengar ucapan dari ucapan tosu-tosu itu, kecurigaannya yang terakhir hilang begitu. Kiai sugiok terlihat sangat senang dan berkata, kalau begitu, to aku dan aku tidak perlu mengkhawatirkan tosu-losu itu, mereka pasti bisa pulang ke Hoasan dengan selamat. Yang harus kita lakukan sekarang adalah berharap bisa bertemu dengan Chow Tiansu di tengah perjalanan, kata Ubun Hao. Ubun Hujin merasa senang dalam hati dia berpikir, sedikit pun udah salah, tosu-tosu itu sudah kembali ke tempat asalnya, sekarang sudah lewat 3 jam. Obat mulai bereaksi setengah jam yang lalu, sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk kembali ke tempat asalnya, bukan kuda yang membawa mereka pulang tapi akulah yang mengantarkan mereka pulang. Ternyata sewaktu kelima tosu itu berpamitan, dia pun dengan sopan membalasnya, di dalam lengan baju sudah dibubungi oleh racun yang udah berbau dan mengibaskan lengah bajunya ke hidung lima tosu itu. Kiai sugiok masih belum merasa sesuatu yang aneh. Dia masih mengira dia sudah bertemu dengan Dewa Penolong, dengan sukacita mengikuti mereka pergi ke ibu kota. Sepanjang jalan ibu dan anak itu masih pura-pura tidak tahu bahwa Kiai sugiok adalah seorang perempuan yang menyamar menjadi laki-laki. Setelah menempuh setengah perjalanan, mereka menginap di sebuah penginapan, Kiai sugiok memberi alasan tidak dapat tidur dengan orang lain dan Ubun Hujin serta putranya, Ubun Hao tidak banyak bertanya, mereka memesan sebuah kamar. Lain. Rencana ibu dan anak ini adalah mengulur tali yang panjang dan memancing ikan yang besar walaupun Ubun Hao menyukai kecantikannya, dia tidak mau tergesa-gesa. Semua rencana Ubun Hujin berjalan sesuai dengan harapan, hanya ada satu hal yang belum tercapai. Sepanjang jalan mereka tidak bertemu dengan Cohtian Su, bukan karena perhitungan Ubun Hujin yang meleset tapi Cohtian Su yang mengalami perubahan, yang membantu Cohtian Su di tengah perjalanan adalah adiknya Gin Ho, Bokoan Koan. Kuda yang diberikan oleh Bokoan Koan adalah seekor kuda terkenal walaupun tidak sebagus kuda Ubun Hao, tapi tidak terlalu berbeda jauh. Cohtian Su tiba satu hari lebih awal di ibu kota. Orang yang pertama dicari oleh Kiai sugiok adalah Wietian Hoan dan yang kedua adalah Kiei Lek Beng, ayahnya. Bukan dia lebih mementingkan Wietian Hoan daripada ayahnya karena dia sama sekali tidak tahu jejak ayahnya, ayahnya masih hidup atau sudah mati, dia hanya mempercayai setengahnya. Harus mencari Wietian Hoan baru bisa minta tolong kepadanya untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Dia pernah mendengar cerita dari Wietian Hoan bahwa di kota Peking di bagian barat ada sebuah kuil. Bu Sia yang menjadi penanggung jawab kuil itu. Tapi Kiai sugiok tidak mau ibu dan anak itu mengikutinya sejak tadi dia berpikir bagaimana Kero melepaskan diri dari mereka. Cohtian Su sudah tiba di ibu kota, yang pertama dicarinya adalah ayahnya baru Hiat Kun. Kiai sugiok tahu di mana bisa menemukan Wietian Hoan, tapi Cohtian Su tidak tahu di mana bisa mencari Hiat Kun. Kiai sugiok ingin mencari ayahnya tapi untuk memulai dari mana, dia tidak tahu. Cohtian Su tahu di mana bisa mencari ayahnya, asalkan tahu di mana letak kantor Sing Hoan Piao Kok dan mencari Tong Huyayan. Pasti dapat menemukan ayahnya. Untuk membongkar rencana busuk, bertemu dengan ayah. Siapa yang tahu jala sudah terpasang? Bab 12. Bermain pedang di kota Raja berebut kemenangan bersedih di rumah berkelana kemana-mana. A mempunyai teman baru. Cohtim Sang sedang berada di ruang tamu, sedang memandang bunga cerisan, yang menemani di sisinya adalah istrinya, Sung Eng Lam dan Putri Bungsunya yang bernama Cohtian Hong. Mereka tinggal di rumah peristirahatan milik Tong Huyayan. Rumah ini berada di tengah-tengah kota dan letaknya berada di belakang kantor Piao milik Tong Huyayan, karena terhalang oleh Piao Iwiik, maka rumah peristirahatan itu sangat tenang. Di taman bunga itu terdapat berbagai jenis bunga, warnanya pun bermacam-macam. Melihat Cohtim Sang yang sedang santai, siapapun tidak menyangka bahwa dia adalah pendekar nomor satu di Kang Lam. Orang-orang akan menganggapnya sebagai sastrawan, lebih-lebih tidak menyangka bahwa dia akan mengikuti pertarungan yang akan mengegerkan dunia persilatan. Dia senang kecapi, lukisan, dan puisi-puisi, dia pun senang. Menanam bunga, Sung Eng Lam pun sama seperti suaminya. Di tempat itu banyak jenis bunga cerisan. Cerisan-kerisan itu katanya cukup terkenal. Menurutku bunga-bunga ini belum tentu lebih bagus dari bunga ilenyesan yang berada di rumah kita. Kata Cohtim Sang. Di Kang Lam bunga yang tumbuh di sana pasti lebih bagus dan lebih unggul, tapi di kota Peking bisa melihat bunga kerisan yang bagus seperti ini itu sudah sangat lumayan. Kata Song Eng Lam. Kang Lam berhawa sejuk, dalam setahun di empat musim pasti tumbuh banyak bunga, keadaan di utara sini tidak sama. Ada saru hal di mana keadaannya lebih baik di ibu kota daripada di Kang Lam. Apakah itu tanya Cohtim Sang? Itu adalah daun hang yang berwarna merah, jawab Eng Lam. Putrinya ikut bicara. Apakah yang dimaksud oleh ibu adalah daun hang yang berada di gunung barat? Jawab Eng Lam. Kau juga tahu tentang itu, tentang daun hang yang berada di gunung barat? Kata Cohtian Hong. Cici Kim Giao yang memberitahuku. Cohtim Sang mengerutkan dahinya, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi mengurungkan niatnya. Kata Song Eng Lam. Benar, katanya daun hang yang berada di gunung barat. Begitu masuk musim gugur, hutan seperti disepuh dengan warna merah, hingga langit pun ikut berwarna merah. Lebih bagus dari daun hang yang berada di Soh Chiu, ada sebuah puisi yang berbunyi. Menghentikan kereta yang kita tumpangi melihat hutan feng di musim gugur. Daun-daun merah seperti bunga yang mekar di bulan 2. Ayah, bila kita mempunyai waktu apakah kita juga akan pergi ke gunung barat dan melihat daun hang? Kata Cohtian Hong. Apakah kau tahu tujuan ayah datang ke ibu kota? Kita tidak punya waktu untuk bermain, apalagi saat ini bukan waktunya untuk melihat daun hang. Kata Cohtian Hong. Aku tahu bahwa ayah diundang oleh Tuan Kiamta dan pendekar Hietiong Wee, dengan tujuan membantu mereka, apakah musuh mereka itu sangat hebat? Jawab Cohtian Hong. Aku hanya tahu bahwa musuh mereka itu dijuluki Hwietian Sin Leong, dari julukannya saja dapat diketahui bahwa ilmu silatnya pasti lumayan tinggi. Kata Song Eng Lam. Itu sudah pasti, kalau tidak mengapa Tuan Kiamta dan pendekar Hietiong Wee bersembunyi di rumah panglima pasukan? Aku tidak takut kepadanya meskipun ilmu silatnya tinggi, setelah diundang aku sudah siap membantu mereka untuk menangkapnya, aku belum pernah bertemu dengannya, tapi sekarang malah disuruh hanya diam di ibu kota, kata Cohtian Hong. Kata Cohtian Hong. Bila belum menangkap Hwietian, seharipun kita tidak dapat pergi bermain, itu akan sangat membosankan dia berkata lagi. Ayah, bila ayah tidak bisa pergi, apakah aku boleh pergi bermain sendiri? Apakah kau ingin pergi seorang diri? Cici Kim Giau mengajakku pergi ke Gunung Barat untuk melihat dan menikmati keindahan Daun Hong. Cohtian Hong terdiam sebentar kemudian berkata lagi, apakah kau akan mencari Nonahie lagi? Jawab Cohtian Hong. Aku hanya bertemu dua kali dengannya. Pertama pada saat ayah Jua Iu bawa ku ke rumah kepala pasukan, waktu itu dia ikut dengan ayahnya, kedua kalinya pada saat dia bermain ke Piau Heng, kantor Piau. Kata Cohtian Hong, ternyata kemarin kau pergi ke Piau Heng. Rumah ini berada di belakang Piau Heng, aku pergi ke sana melalui pintu kecil, aku tidak melihat ada orang di luar Piau Heng. Apakah ayah merasa khawatir? Bukan khawatir, tapi, tapi, kata Cohtian Hong. Ayah juga tiap hari ke sana dan tidak mengijankan aku ikut, terpaksa aku pergi sendiri. Kau adalah seorang gadis mana bisa disamakan dengan ayah, ayah pergi ke Piau Heng karena ada hal penting yang harus disampaikan kepada Tong Huya Yan. Tiap hari harus tinggal di rumah, itu sangat membosankan sekali, sewaktu di yang Ciu ayah tidak melarangku pergi bermain. Tong Huya Yan adalah teman ayah, apakah ayah takut aku akan dipermainkan oleh orang lain? Tanya Cohtian Hong. Kata Song Eng Lam. Ini bukan yang Ciu, kami pun takut bila kau di Piau Heng bertemu dengan orang jahat, lebih baik kau tidak kemana-mana. Mengapa? Banyak hal yang tidak kau mengerti, dengarkanlah kata-kata ayah. Begitu urusan ayah sudah selesai, kau mau main kemanapun akan ayah temani, jawab Chow Kim Sang. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi, apakah aku boleh pergi bermain dengan Cici Kim Giau. Chow Kim Sang terdiam sebentar dan berkata, lebih baik kau batalkan janji ini. Kemarin dia ke Piau Heng, apa dia pergi sendiri atau bersama ayahnya? Kata Chow Tian Hong. Dia datang dengan dua orang pemuda si bok, kata Chow Tian Hong lagi. Sepertinya pemuda-pemuda itu adalah anak laki-laki dari Panglima bok, dan mereka adalah kakak beradik kembar, tanya Chow Kim Sang. Apakah mereka sempat mengobrol denganmu kata Chow Tian Hong? Hanya menyapa saja, karena Tong Hwian sudah menyuruh mereka masuk, Cici Hie tidak suka mengobrol dengan orang dewasa, aku dan dia pergi ke taman bunga di Piau Heng. Tiba-tiba Chow Tian Hong bertanya, ayah, mengapa kita tidak tinggal saja di Piau Heng? Di sana sangat ramai. Kata Chow Kim Sang. Aku lebih suka tempat sepi dan Tong Hwian mencarikan tempat ini untuk ayah, bila senang dengan keramaian aku sudah tinggal di rumah Panglima pasukan, Di sana lebih ramai lagi, karena Tuan Kiam Ta dan Hie Tiong Gwe pun tinggal di sana, tapi aku menolaknya. Ayah, apakah Tuan Kiam Ta adalah temanmu? Benar, kami sudah saling mengenal selama 20 tahun, walau tidak sering bertemu, dapat dikatakan dia adalah teman baikku. Kata Chow Tian Hong. Ayah, sepertinya kau pernah berkata bahwa kau pendekar Tiong Chiu, Hie Tiong Gwe saling kenal dan kalian saling mengagumi. Chow Kim Sang terpaku dan berkata, mengapa tiba-tiba kau menanyakan hal ini? Aku hanya merasa aneh, yang satu adalah teman baik dan yang satu lagi adalah teman baru, tapi begitu ayah tiba di ibu kota sepertinya tidak mau bergaul dengan mereka. Kata Chow Kim Sang, aku hanya tidak suka bergaul dengan orang kaya dan berkuasa. Apakah mereka tinggal di rumah Panglima pasukan dan mencilatnya? Kata Chow Kim Sang, kau jangan sembarangan bicara, aku tidak berkata seperti itu. Mereka adalah teman baik Panglima Bok dan menjadi temannya, orang lain tidak ada yang merasa aneh. Aku dan Panglima Bok tidak saling kenal, bila tinggal di rumahnya, orang mengira aku sedang menjilatnya. Walaupun Chow Kim Sang sudah menjelaskannya, tapi Chow Tian Hong masih merasa kalau ayahnya menyembunyikan sesuatu. Chow Kim Sang berkata lagi, Aku pun tidak senang bergaul, kali ini aku datang karena diundang oleh Chow Kim Sang, mereka adalah tamu dari Panglima Bok. Lebih baik aku tidak dekat-dekat dengan mereka. Lebih baik kau pun jangan terlalu dekat dengan Nonahie. Kata Chow Tian Hong, Ayah, kau sudah dua kali berpesan kepadaku, untuk tidak berhubungan dengan dia pun tidak apa-apa, hanya, hanya apa. Ayah, apakah kau tidak ingin tahu kabar mengenai Toa Kou? Apakah kau menanyakan kabar mengenai Toa Kou? Kata Chow Tian Hong. Benar, kata Nonahie dia mendapatkan kabar yang aneh, kabar aneh yang bagaimana tanya Chow Kim Sang. Dengan suara kesal Chow Tian Hong berkata, Ibu barunya melarikan diri, apakah ayah tahu itu? Wajah Chow Kim Sang menjadi marah, seorang gadis mengapa menanyakan hal ini? Aku tidak bertanya kepadanya, tapi dia yang memberitahuku, sebenarnya dia tidak memberitahupun, aku akan dengar dari orang lain. Kata Chow Kim Sang, Aku menyuruhmu menanyakan kabar mengenai Toa Kou, mengapa KM jadi berkata yang tidak-tidak? Bukankah Toa Kou pergi ke keluarga Hie untuk memberi ucapan selamat? Kata Chow Kim Sang. Banyak orang ke rumah Hie, ada hubungan apa dengannya? Mungkin ada hubungannya, sebab Toa Kou berbeda dengan orang lain. Apa bedanya? Toa Kou adalah seorang pemuda yang tampan dan belum menikah, istri Hie Tai Hie juga bukan perempuan baik-baik dan genit. Ayah, kau jangan terus mengerutkan dahi, aku tahu seorang gadis tidak boleh sembarangan bicara tapi semua kata-kata ini. Diucapkan oleh Cici Hie, bukan aku. Dia bilang ibu tirinya adalah perempuan murahan. Dalam hati Song Englem berpikir, mungkin putriku juga akan marah kepadaku, tapi anak Ang tidak tahu bahwa dia masih mempunyai seorang Cici, tidak sengaja dia sudah menusuk hatiku. Dengan lembut Englem berkata, jangan hiraukan perkataan orang lain, kata-kata yang tidak enak didengar tidak perlu ikut-ikutan menjadi marah. Kata Chow Tianhong, bila aku tidak menyampaikan kata-kata Cici Hie, bagaimana menjelaskan hal yang ingin diketahui oleh ayah kata Chow Kim Sang? Baiklah, coba kau ceritakan cerita menurut Wong Kiamta, istri baru Hie Tiongwee direbut oleh Hie Tianhoan, mengapa bisa dihubungkan ini dengan Toa Koumu? Jawab Chow Tianhong, Cici Hie juga tidak menyebutkan bahwa istri baru ayahnya melarikan diri dengan Toa Kou, dia hanya curiga bahwa Toa Kou dan ibu tirinya mempunyai hubungan gelap. Ayah, kau jangan melotot terus. Dari hal apa dia bisa curiga seperti itu tanya Chow Kim Sang? Aku akan menceritakannya dari awal. Pertama aku bertanya, kepadanya apakah dia pernah bertemu dengan Toa Kou, dia menjawab tamu di rumahnya terlalu banyak dan dia tidak ingat semuanya, kemudian aku mengatakan nama Toa Kou, dia baru ingat. Kata Chow Kim Sang, dia tidak tahu siapa Toa Koumu, mengapa dia tahu bahwa Toa Koumu pemuda tampan. Ayah, apakah kau sudah pikun? Dia tidak pernah bertemu dengan Toa Kou, tapi dia mendengar cerita dari orang lain. Di lokyang Toa Kou pernah mengunjungi rumah Po Tiongwee, putera Po Tiongwee yaitu Poleng Hoi adalah teman baik dari Suheng Onahie. Kata Chow Kim Sang, Poleng Hoi yang mengatakan bahwa Toa Koumu dan Nyonya Hie mempunyai hubungan gelap. Baiklah, bila aku datang ke lokyang, aku akan bertanya kepada ayahnya. Kata Chow Tian Hong, ayah, tidak perlu tergesa-gesa, aku belum selesai bercerita. Pada hari pernikahan Hie Tiongwee, Hui Tian datang dan membuat keributan di aula kemudian membuat Hie Tiongwee terluka sehingga tidak dapat menjalankan upacara adat. Pada malam kedua, terjadi hal yang menakutkan. Apakah Hui Tian masuk ke rumah Hie Tiongwee dan menculik pengantinnya? Tanya Chow Kim Sang, ayah hanya mengetahui sedikit. Katanya pada malam itu, kecuali Hui Tian, masih ada orang lain yang datang lebih awal ke rumah Hie. Orang ini sudah berjanji terlebih dahulu dengan Nyonya Hie, tapi akhirnya Hie melarikan diri bersama Hui Tian. Kata Chow Kim Sang. Mereka curiga bahwa orang itu adalah Toh Akomu. Suheng Nona Hie membuktikan bahwa pada malam itu Toh Akomu meninggalkan rumah Po. Karena itu Nona Hie mencurigai Toh Akomu kata Chow Tian Hong. Nona Hie tidak mengatakan secara langsung, dia hanya curiga saja. Aku tidak yakin Toh Akomu tidak tahu aturan seperti itu, tapi hati Chow Kim Sang sempat berpikir, Pantas ketika aku bertanya kepada Hie Tiong Wee mengapa Tian Suu begitu lama belum pulang dan menanyakan apakah dia tahu Tian Suu berada di mana ekspresi wajahnya menjadi sangat aneh dan selalu berkata, Tidak tahu, apakah benar malam itu ada dua orang yang masuk ke rumah Hie, dia pun akhirnya curiga bahwa orang itu adalah Tian Suu. Kata Chow Tian Hong, aku pun tidak percaya aku mengatakan banyak orang ingin menjodohkan putrinya dengan kakak, kakak menolaknya mengapa kakak bisa mempunyai hubungan gelap dengan perempuan yang sudah bersuami? Lalu bagaimana jawaban dari Nona Hie tanya Chow Kim Sang dia tidak menjawab, kelihatannya dia sangat membenci ibu. Tirinya kemudian ada Hwi Tian, katanya ibu tirinya dan Hwi Tian pada masa lampau adalah sepasang kekasih. Hwi Tian dan dia mempunyai rencana lain, mereka ingin merusak nama baik Hie Tiong Wee juga menghancurkan rumah tangganya. Chow Kim Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya pendapat seorang anak kecil, perbuatan Hwi Tian sepertinya jahat, tapi perbuatannya itu membuktikan bahwa dia adalah seorang yang berani dan bertanggung jawab. Orang seperti Hwi Tian tidak mungkin menggunakan kera dengan memperalat perempuan untuk menghadapi Hie Tiong Wee, bila dia orang jahat dia harus mengulurkan benang yang panjang untuk memancing ikan besar, tidak perlu merusak perukahan Hie Tiong Wee. Kata Chow Tian Hong, aku hanya menyampaikan pendapat Nona Hie, teruskan ceritamu. Mendengarkan kata-kata Nona Hie, dia tidak membenci to aku, hanya merasa kasihan. Tanya Chow Kim Sang, apa? Mengapa anakku harus dikasihani? Kasihan karena apa? Jawab Chow Tian Hong. Nona Hie juga tidak yakin bahwa kakak mempunyai hubungan gelap dengan ibu tirinya kalau itu benar, itu pun kesalahan kakak, dari ceritanya dapat diketahui bahwa ibu tirinya adalah perempuan murahan, selain Hwi Tian adalah kekasih lamanya, bila ada laki-laki lain yang mempunyai hubungan gelap dengannya, orang itu patut dikasihani. Kata Song Eng Lam. Ibu tirinya kabur dengan Hwi Tian, pasti dia sangat benci kepada ibu tirinya, tapi bila mereka adalah sepasang kekasih dan akhirnya mau menikah dengan ayahnya, pasti ada sebab-sebabnya. Nona Hie dan kita sama-sama tidak tahu alasannya, apalagi aku tidak percaya bahwa kakakmu begitu mudah terpikat kepada orang lain. Kata Chow Tian Hong. Mengenai hal-hal yang dialami oleh to aku, Nona Hie hanya menceritakannya sedikit. Bila ayah mengizinkanku pergi ke Gunung Barat untuk melihat daun Hong, aku akan mencari tahu lebih banyak lagi. Kata Chow Kim Sang. Tidak perlu seperti itu, bila kebetulan bertemu dengannya dan dia bercerita lagi, kau dengarkan saja, tidak perlu sengaja menanyakannya. Kata Chow Kim Sang lagi. Adik, aku menyesal datang kemari kata Song Eng Lam. Apakah kau merasa hal ini lebih rumit dari perkiraan kita? Chow Kim Sang tidak menjawab, tapi dia balik bertanya kepada Eng Lam. Adik, kau melihat Hie Tian Wei, seperti apakah orangnya menurutmu? Song Eng Lam berkata. Kau adalah pendekar Yang Chiu, dia adalah pendekar Tiong Chiu. Tiong Chiu lebih besar daripada Yang Chiu, menurutku pendekar Tiong Chiu tidak dapat menandingi pendekar Yang Chiu. Kata Chow Kim Sang. Kalau orang menjual labu dia pasti akan memuji labunya bagus, terima kasih kau sudah menempelkan emas di wajah suami ma. Kata Song Eng Lam. Aku tidak bercanda, jujur bicara nama pendekar Tiong Chiu hanya memberikan kesan baik, lebih baik dengan mendengar daripada melihat orangnya. Dia bisa bergaul, meladani kita dengan sangat sempurna tapi bila dihubungkan dengan kata pendekar, kata ini sepertinya tidak cocok. Bila orang seperti dia diberi posisi di pemerintahan, itu akan cocok sekali. Benar, dia sangat pandai bergaul. Aku juga pernah mendengar perbuatan yang membuatku mual. Kata Song Eng Lam. Yang disebut berbuat amal adalah keluar ruang untuk membantu orang lain. Kata Chow Kim Sang. Pasti semua itu hanya untuk menambahkan harum namanya banyak hal tidak perlu diselesaikan dengan uang, tapi harus dengan nama, seperti membantu teman membereskan masalah, itu bisa menambah harum namanya juga. Siapakah yang dia bantu tanya Eng Lam. Ada yang berasal dari golongan putih, golongan hitam, dari perkumpulan manapun, orang apapun ada. Aku sudah mengerti. Ucapan ini sangat tiba-tiba membuat Chow Kim Sang terpakudan. Bertanya. Kau sudah mengerti apa? Kau berasal dari keluarga pesilat, Hiye Tiongwe. Baru muncul beberapa tahun yang lalu, mengapa dia yang lebih terkenal? Sekarang aku baru mengerti ini dikarenakan uangnya lebih banyak dari dirimu. Dia memakai uang untuk membeli nama dengan demikian namanya lebih besar dari namamu. Uang memang bisa sangat berguna. Chow Kim Sang tertawa dan berkata. Adik, kata-katamu terlalu tajam, tapi tepat mengenai sasaran, kata Song Eng Lam. Aku pun mengerti mengapa kau menyesal datang ke sini. Kau merasa menyesal karena sudah diperalat oleh orang seperti Hiye Tiongwe. Kata Chow Kim Sang. Jujur bicara aku berjanji kepadanya membantu menghadapi Hui Tian semua ini karena Tuan Kiam Ta, sekaligus membasmi orang jahat di dunia persilatan bukan menjilat orang seperti Hiye Tiongwe. Kata Song Eng Lam. Hui Tian seperti apapun orangnya kita belum tahu. Banyak orang yang berkata bahwa dia adalah penjahat kelas berat, Chow Kim Ta pun berkata seperti itu, kata Song Eng Lam. Mendengar belum tentu benar, harus melihat baru tahu dengan jelas. Kata Chow Kim Sang. Kata-katamu benar, tapi aku sudah berjanji dengan Tuan Kiam Ta, untuk sementara ini aku percaya dia tidak berbohong. Kalau begitu kau pun harus tenang menghadapinya Chow Kim. Song mengangguk dan berkata. Laki-laki sudah berjanji, walaupun itu salah, tetap harus ditepati dan aku tidak menyesal. Song Eng Lam menghiburnya dan berkata. Chow Kim Ta sangat terkenal, dia adalah seorang pendekar tidak sama dengan Hiye Tiongwe. Dia mengeluarkan undangan untuk para pendekar kemungkinan tidak akan salah. Dia menatap Chow Kim Sang yang masih mengerutkan dahi. Song Eng Lam merasa aneh dan bertanya. Kakak, apa yang kau pikirkan, apakah terhadap Chow Kim Ta pun kau? Kata Chow Kim Sang. Aku sudah berteman dengan Chow Kim Ta selama 20 tahun lebih, walau tidak sering bertemu tapi seperti pepatah yang mengatakan, orang berteman yang paling penting adalah cocok dengan hatinya. Aku selalu mengira Chow Kim Ta adalah teman yang sehati. Kata Song Eng Lam dengan terkejut. Apakah kau merasa aneh, setelah berteman sekian lama baru tahu bahwa dia bukan teman yang kau inginkan? Jawab Chow Kim Sang. Dia masih seperti dulu, jujur dan sangat terbuka, tapi sekarang ini NKU merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak tahu di mana letak tidak beresnya. Apakah dia berbeda dengan yang dulu tanya Song Eng Lam? Ini hanya perasaanku saja, aku merasa dia sedang menyembunyikan sesuatu, apakah ini hanya perasaanku saja? Kata Song Eng Lam. Aku lihat kecurigaanmu timbul karena kau melihat Hie Tiong Gwee tidak pantas menjadi pendekar Tiong Chiu, dia dan Tuan Kiam. Tak sangat akrab, jadi kau pun merasa Tuan Kiam Tak pun sepertinya sudah berubah, wah benarnya bila Hie Tiong Gwee bukan seorang pendekar dan juga orang baik, kau akan merasa baik-baik saja. Semua ini karena istri Hie Tiong Gwee Feng dibawa kabur oleh Hui Tian, demi Hie Tiong Gwee, Tuan Kiam Tak marah dan itu sangat wajar. Kata Chow Kim Sang, aku tidak bilang bahwa mereka tidak boleh membantu, tapi ini hitnya kecurigaanku saja, mengapa aku bisa punya pikiran seperti itu? Tapi lu merasa dia seperti bukan Tuan Kiam Tak yang dulu. Kata Song Eng Lam. Kau sudah menerima undangan pendekar dan sudah berjanji, sekarang kau jangan ragu lagi, dia membalikan tubuh dan berpesan kepada putrinya. Anak Ang, yang diceritakan oleh ayahmu tadi, jangan dibicarakan kepada orang lain. Chow Tian Hang berkata, aku mengerti, ibu jangan menganggapku anak kecil lagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ada yang berkata. Chow Toh Ako, aku dan dua bersaudara ini datang untuk menengokmu. Kata Chow Kim Sang kepada putrinya, tolong bukakan pintunya. Pintu dibuka, seorang gadis dan sepasang pemuda masuk, Sang Eng Lam langsung masuk ke dalam. Si gadis adalah putri Hie Tiong Gwee bernama Hie Kim Giau, kedua pemuda itu adalah putera-putera Panglima Bo. Oh, mereka kembar, si kakak bernama Ling Ku, si adik bernama Ling Ho A. Kedua bersaudaramu ini sangat sopan, begitu melihat Chow Kim Sang, mereka langsung menyapa. Apa kabar, Paman Chow? Apakah Anda sedang menikmati bunga cerisan? Kami disuruh oleh ayah untuk menanyakan keadaan Paman. Terima kasih, jawab Chow Kim Sang, kata Hie Kim Giau sambil tertawa. Paman Chow, mereka membohongi Anda, mereka tahu aku sudah berjanji dengan adik Chow, mereka ingin ikut, bila aku tidak dapat seperti itu, apakah Paman tidak senang terhadapku? Jawab Chow Kim Sang dengan tertawa. Kau begitu jujur, aku sangat senang, dia senang dengan kepolosan Hie Kim Giau. Dalam hati dia berpikir, Hie Tiong Wee adalah orang munafik, tapi putrinya berbeda. Kedua bersaudara Bok itu sangat malu, Ling Ku berkata. Nona Hie, dari dulu ayah sudah berpesan seperti itu, hanya saat ini kami baru sempat bertemu dengan Paman Chow, kata Hie Kim Giau sambil tertawa. Baiklah, aku yang salah, kau bilang cuacanya bagus, sangat cocok untuk pergi bermain. Kata Ling Ku. Benar, kami datang ke sini. Hal pertama yang dilakukan adalah menanyakan keadaan Paman. Kedua, kami akan mengundang Paman dan keluarga ke Gunung Barat untuk melihat-lihat Daun Hong. Sekarang ini Daun Hong sedang memerah, paling cocok untuk dinikmati keindahannya. Ayahku sangat sibuk tidak dapat menemani Paman, karena itu kami berdua mewakili ayah mengundang Paman sekeluarga untuk ikut. Kata Chow Kim Sang. Terima kasih atas kebaikan kalian, sayang aku orangnya meski terlihat santai tapi hatiku tidak, aku pikir ayahmu juga tidak. Berharap aku meninggalkan ibu kota, kata Kim Giau. Paman Chow, bila kau tidak bisa pergi, biarlah adik Chow saja yang pergi bersama kami. Chow Kim Sang terdiam, kemudian Chow Tian Hang berkata, ayah, apakah aku boleh pergi kata Hyekim Giau lagi? Paman, bila aku sendiri yang mengajak adik Chow untuk pergi bermain Paman pasti tidak akan mengizinkan, tapi sekarang ini ada. Dua orang bok Xiaoya yang siap menemani, jadi Paman tidak perlu khawatir. Walaupun sifat Chow Kim Sang agak kaku tapi dia masih mengerti aturan, dia melihat kedua Xiaoya itu meminta izin dengan sopan dan putrinya pun ingin pergi bermain, akhirnya dia mengizinkan. Dalam hati dia berpikir, bila aku tidak mengizinkan anak Hang pergi, mereka akan salah paham. Pertama, dia akan mengira anaknya tidak dapat melindungi putriku. Kedua, dia akan mengira aku tidak tenang karena putriku dibawa oleh anak-anaknya, walaupun dia tidak senang bergaul dengan orang yang berkuasa dan kaya, tapi dia tetap mengizinkan putrinya pergi dan berkata, Kalian boleh pergi, cepat pergi dan cepat pulang lagi. Ling Hoa yang dari tadi hanya diam akhirnya berkata, Paman jangan khawatir, kami sudah menyiapkan empat ekor kuda perang sore hari kami pasti sudah kembali ke sini. Kuda perang milik pengawal istana adalah kuda-kuda terbaik. Ternyata mereka hanya menyiapkan empat ekor kuda dan hanya untuk empat orang HJA. Yang mereka sebut mengajak Chow sekeluarga itu tidak sungguh-sungguh. Setelah putrinya pergi, Sung Englem baru keluar dan berkata, Tidak disangka dua tamu agung yang datang, sepertinya putri kita pun akan naik posisinya. Chow Kim Sang pun tertawa dan berkata, Dua bersaudara bo itu keliayannya sangat sopan dan tidak sombong. Kata Sung Englem. Karena mereka ada maksud, jadi harus sopan kepadamu, kau kira mereka adalah. Putri kita sudah disenangi oleh kedua bersaudara itu, entah si kakak atau si adik. Tidak mungkin, mereka baru satu kali bertemu dengan putri kita, mereka baru kenal, kata Chow Kim Sang. Mereka tahu Tian Hang sudah berjanji dengan nona HJA, dan langsung menemani nona HJA datang ke sini. Anak orang kaya bila tidak punya maksud, mengapa mau datang ke sini? Kata Chow Kim Sang. Biarkanlah putri kita pergi bermain, aku kira mereka tidak akan berani menipunya. Begitu urusan kita di sini selesai, segera kita tinggalkan ibu kota. Jujur bicara, aku tidak suka bila putri kita menikah dengan orang dari keluarga macam itu, tapi aku harap ini hanya kecurigaanku saja. Putri kita masih kecil, soal jodoh, tidak perlu dikhawatirkan beberapa tahun lagi aku akan mencarikan untuknya suami yang baik. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Kata Chow Kim Sang, kali ini pasti bukan orang kaya yang datang. Begitu pintu dibuka yang datang adalah congkoan panglima pasukan istana yang bernama Feng Tachiu. Feng Tachiu tampak sudah tua mungkin sudah berusia 70 tahun lebih tapi masih terlihat bersemangat. Sewaktu berusia 65 tahun, dia merasa sudah tua dan dipensiunkan oleh pihak istana, karena dia dan ayah Bok Chigiao adalah sahabat. Maka Bok Chigiao mengundang orang tua ini untuk membantunya. Begitu Chow Kim Sang bertemu dengannya, dia berkata, Congkoan, angin apa yang membawamu kemari kata Song Eng Lam. Kim Sang, sepertinya nasib kita akan mujur. Feng Tachiu menjadi bengong dan bertanya, Nyonya Chow, apa maksud dari kata-katamu? Bila Dewa Penolong datang, bukankah kami pasti akan mujur? Feng Tachiu tertawa dan berkata, Nyonya jangan menertawakanku, Jujur bicara, aku datang ke sini untuk meminta bantuan kepada Anda berdua. Ada apa? Apa yang bisa kami bantu tanya Chow Kim Sang? Aku ke sini mencari putera-putera Panglima Bok Chigiao, apakah? Mereka datang ke sini kata Chow Kim Sang. Kabar ini sangat cepat, tadi mereka datang bersama dengan Putri Hietiong Wee. Apakah Chow Tai Hiap tahu mereka pergi ke mana mereka pergi bermain ke Gunung Barat? Celaka teriak Feng Tachiu dengan kerkejut. Apa yang celaka tanya Chow Kim Sang? Kami baru mendapat kabar bahwa Hietiong berada di Gunung Barat. Chow Kim Sangg terkejut dan bertanya, Apakah kalian sudah menyuruh orang untuk pergi ke Gunung Barat? Kami juga baru mendapat kabar, ada yang berkata dia di Gunung Barat, kemarin ada yang bilang dia berada di Tau Ganteng, Sekarang kita sedang kekurangan orang dan tidak ada yang bisa pergi ke Gunung Barat. Mengapa tanya Chow Kim Sang? Pertama, Gunung Barat begitu luas sulit untuk mencarinya. Kedua, kami juga takut bila dia memakai kergerilia, kata Song Eng Lam. Aku tidak tahu Tau Ganteng adalah tempat bermain yang bagaimana, apakah letaknya berada di luar kota Peking atau di dalam kota Peking? Tau Ganteng berada di pinggiran kota, tidak jauh dari rumah Panglimamu, hanya setengah jam perjalanan. Ternyata kalian takut Huitian akan menyerang ke rumah Panglima Bok kata Chow Kim Sang, kata Feng Tachiyu. Karena Huitian selalu melakukan sesuatu yang mengejutkan, kami harus selalu waspada kata Chow Kim Sang. Bukankah Tuan Kiamta dan Hietiongwe berada di rumah Panglima Bok? kata Feng Tachiyu dengan tertawa. Di sini tidak ada orang lain, aku akan jujur bicara, Hietiongwe memang pendekar dari Tiongchiyu tapi ilmu silatnya biasa-biasa saja di rumah Panglima pun ada beberapa penjaga yang ilmu silatnya cukup tinggi lapi bila untuk menghadapi Huitian, sepertinya mereka tidak akan sanggup, jadi kami hanya mengandalkan Tuan Kiamta saja, karena itu kami tidak dapat menyuruh orang pergi ke Gunung Barat. Tanya Chow Kim Sang, bagaimana dengan orang-orang di kantor Sing Hoan Piau Kok kami belum memberitahu Ketua Tong? Kalau begitu cepat beritahu kepadanya. Aku punya alasan tertentu, pertama, orang-orang di Piau Heng ingat banyak berita ini akan cepat tersebar. Kedua, jujur bicara hanya Ketua Tong saja yang bisa diandalkan. Feng Tachiyu tertawa kecut dan melanjutkan. Tapi yang benar-benar bisa diandalkan hanya Anda seorang, kata Chow Kim Sang. Chowong terlalu memuji, tamu-tamu yang tinggal di Piau Heng, kebanyakan diundang oleh Tuan Kiamta, aku tidak percaya di antara Merijka tidak ada yang bisa diandalkan, kata Feng Tachiyu. Menurutku, para persilat tangguh baru datang besok atau lusa, saat ini yang mempunyai ilmu silat tinggi hanya kau saja. Dia berkata lagi, Panglima berada di istana, kita tunggu beliau dulu, baru merencanakan bagaimana Kero menangkap Hui Tian. Tapi sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana Kero melindungi kedua putera Panglima Mung. Tanya Chow Kim Sang. Bukankah kau bilang bahwa Hui Tian sudah masuk ke kota dia hanya sebentar muncul di Tau Ganteng yaitu kemarin. Malam, apakah dia menginap di kota? Tidak ada yang mengetahuinya, mungkin dia sudah menuju ke Gunung Barat, bila kedua putera Panglima Buk bertemu dengan Hui Tian, bagaimana? Tanya Chow Kim Sang. Apakah kau ingin aku melindungi kedua pemuda Buk ini? Juga demi putrimu. Chow Kim Sang adalah orang yang di luar keras tapi di dalamnya tidak. Dalam hati dia berpikir, aku bisa membantu Tuan Kiamta, tapi bila aku menjadi pengawal orang kaya namaku bisa tercemar, walaupun Hui Tian disebut penjahat besar, tapi dia pun sudah terkenal. Dia tidak akan menganiaya perempuan yang lemah. Sekarang aku membantu musuhnya, bila dia tidak suka dia bisa mencariku. Sepertinya Feng Ta Chiu tahu pikirannya, dan dia berkata, Hui Tian bukan orang baik-baik, dia orang jahat yang bisa melakukan apapun, bila terjadi sesuatu pada putrimu, kau membunuh dia pun sudah tidak ada gunanya. Chow Kim Sang tidak percaya bahwa Hui Tian itu sangat jahat seperti yang dikatakan orang-orang, tapi hatinya tetap tidak tenang, akhirnya dia setuju untuk ikut Feng Ta Chiu ke Gunung Barat. B. Mengintip Pesta Setelah Chow Kim Sang pergi, Sung Eng Lam tinggal di rumah sendirian, dia teringat kepada putrinya. Putri yang diingatnya adalah putri yang dia tinggalkan di rumah Kie, dia bernama Kie Sugiyok. Aku meninggalkan Sugiyok sewaktu dia berumur setahun, sekarang bila dihitung-hitung umurnya sudah 18 tahun, apakah dia tahu bahwa ibu kandungnya masih hidup? Waktu dia meninggalkan keluarga Kie itu pun seizin mertuanya hanya ada satu syarat yang diajukan, yaitu dia tidak diizinkan pulang untuk menengok putrinya, syarat ini disampaikan oleh pelayan mertuanya yang bernama Ting Po. Putraku bukan orang baik, tidak serasi dengannya, apalagi anak. Durhaka ini sudah meninggal, bila dia ingin pergi dari keluarga Kie, biarkan dia pergi, tapi keburukan keluarga ku tidak perlu disebarkan kepada orang lain, kau beritahu saja kepadanya, begitu dia keluar dari keluarga Kie, aku akan menganggap dia sudah mati. Pesan-pesan Kie yang ganti sampaikan oleh Ting Po ketika diajukan meninggalkan keluarga Kie. Bila ingat kata-kata ini, dia masih merasa sakit hati, walaupun dia tidak menyesali pernikahannya yang kedua. Bila dia tahu bahwa aku masih hidup, dia pasti akan marah karena aku adalah ibu yang tidak bertanggung jawab, selama 16 tahun aku belum pernah menengoknya, apakah dia tahu keresahan hatiku? Aku berharap dia menganggapku sudah mati, agar dia tidak malu mempunyai ibu seperti diriku ini. Englem menghubung-hubungkan cerita tentang Nyonya Hie dan Hui Tian yang melarikan diri bersama-sama, dihina oleh banyak orang. Aku benar-benar kagum kepada Nyonya Hie, dia begitu berani. Waktu itu karena tidak mau mengecewakan ayah, maka aku mau menikah dengan Kie Lek Beng. Apa alasannya Hie hingga mau menikah dengan Hie Tiong Kue? Pasti bukan kemauannya. Hui Tian pun sangat berani, dia berani menentang pernikahan pendekar Tiong Chiu, Hie Tiong Kue dan merebut kembali kekasihnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Kang Hie Tiong Kue belum kembali ke pelukan Hui Tian, karena keadaan ini mirip dengan keadaannya dulu, maka dia merasa kasihan kepada sepasang kekasih ini. Dia berpikir kembali, Nyonya Hie belum resmi menjadi istri Hie Tiong Kue, dia sudah dihina orang, bila orang-orang tahu bahwa aku meninggalkan suami dan putriku kemudian menikah kembali, dengan care apa mereka akan menghinaku. Dia teringat kepada kata-kata Hie Kim Giao yang begitu kejam menghuja ibu tirinya, dia merasa lebih sedih lagi, karena keadaan ibu tiri Kim Giao seperti dirinya. Kim Giao adalah gadis yang pulos, karena ibulinya melarikan diri, dia jadi memandang rendah kepada ibu tirinya. Bila putriku seperti dia memarahiku, lebih baik aku mati, kemudian dia berpikir lagi, Sudah begitu lama tidak mendengar kabar tentang Kie Lek Beng, sewaktu aku meninggalkan keluarga Kie, kematiannya belum terbukti. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga Kie adalah keluarga pasilat nomor satu secara turun-temurun, keluarga Kie tak mempunyai menantu yang kawin lari, di keluarga lain bila suaminya Aedah meninggal kemudian menikah lagi itu tidak aneh. Agar putrinya tidak dihina, dia berharap Kie Lek Beng benar-benar sudah meninggal. Sewaktu dia berpikir, ada yang mengetuk pintu. Yang datang adalah putra Tong Hawaii yang bernama Tong Pengkian. Tong Pengkian diperintah oleh ayahnya untuk mengundang Chow Kim Sang. Kata Tong Englem. Tong Xiaoya, kau datang tidak tepat waktu, dia sudah pergi. Tong Pengkian terkejut dan berkata, Sejak Chow Tai Hiap tiba di ibu kota, belum pernah pergi keluar, mengapa hari ini Paman Chow bisa pergi? Dia tidak pergi bermain, dia pergi mencari teman, siapa temannya aku pun tidak tahu. Kata Tong Pengkian dengan cemas. Kalau begitu, ini sangat disayangkan lanjut Tong Pengkian lagi. Piau Heng kedatangan dua orang tamu, mereka sangat mengagumi Paman Chow, ayah juga sedang menyiapkan pesta penyambutan untuk mereka. Karena itu aku disuruh ayah mengundang Paman Chow datang ke pesta itu. Hati Song Englem terasa tidak enak, tapi dia berusaha menyembunyikannya, dia tertawa dan berkata, Aku mengira ada hal yang penting, ternyata hanya menyuruh dia menemani tamu, baiklah bila dia sudah pulang, aku akan memberitahu kepadanya. Kata Tong Pengkian dengan malu. Aku tahu Paman Chow tidak senang dengan pesta, tapi kedua tamu ini bukan tamu biasa. Tanya Song Englem. Mereka tamu yang datang dari mana? Yang satu adalah ketua perkumpulan Bwee Hoa Kuan, Bwee Tu Seng, dia diundang oleh Truong Kiamta, pendekar Hieti Yong Gwee dan ayahku katanya, dia adalah teman Paman Chow. Kata Song Englem. Benar, aku pernah dengar Kim Song mengatakannya. Lalu yang satu lagi siapa? Yang satu lagi adalah tamu agung yang diundang oleh Paman Keduaku, katanya orang itu sangat aneh, tapi Paman Keduaku sangat menghormatinya dan Paman terus berpesan agar meladeni orang itu dengan baik. Yang dimaksud Tong Pengkian sebagai Paman keduanya adalah Tong Hwai Ie, dalam hati Song Englem berpikir, ilmu silat Tong Hwai Ie tidak begitu tinggi dan pergaulannya tidak begitu luas, tidak seperti kakaknya, siapa yang dimaksud dengan orang yang aneh dan berilmu silat tinggi? Belum tentu orang itu mempunyai ilmu silat yang dasyat. Dia bertanya kepada Tong Pengkian, iya apa nama tamu aneh itu? Dia Shikie, bernama Tai Seng. Seng Englem terpaku dan berkata, namanya sangat aneh, mungkin itu bukan nama aslinya, kata Tong Pengkian. Aku tidak tahu apakah itu nama aslinya atau bukan. Ayahku pun sewaktu mendengar nama yang begitu aneh dari Paman Kedua, juga pernah bercanda seperti ini. Mungkin orang ini mau bersaing dengan Kietai Seng Weng asli, tapi setelah dia bertemu dengan ayahku, melihat sikap ayahku sepertinya ayah pun jadi hormat kepadanya. Seng Englem tampak berpikir dan dia terdiam. Tong Pengkian berkata lagi, Orang itu baru datang, yang pertama kali dia tanyakan adalah Lentang Paman Coh. Kelihatannya dia sangat mengagumi Paman Coh, dengan terkejut Seng Englem bertanya, bagaimana caranya bertanya tentang Paman Coh? Jawab Tong Pengkian. Dia hanya berkata sudah lama kagum kepada Paman Coh. Tapi ku dengar Paman Kiai sudah berada di Piau Heng, karena itu begitu tiba dia langsung ingin bertemu dengan Paman Coh. Dia berasal dari mana? Dia belum pernah mengatakan tentang identitasnya, apakah dia berasal dari mana pun tidak mengatakannya? Benar, menurut Paman Keduaku, dia sangat misterius, tapi, tapi apa tanya Seng Englem? Tong Pengkian melihat Englem begitu teliti dan merasa aneh, Tong Pengkian berpikir, setiap orang pun ingin tahu, apalagi tiba-tiba datang orang yang begitu misterius, tidak aneh bila Bibi Coh terus bertanya. Kemudian dia berkata, mendengar logatnya sepertinya dia berasal dari Holam, Song. Englem terkejut tapi dia segera menahan dirinya agar tidak berteriak dan berkata, Ternyata dia adalah orang Holam, kata Tong Pengkian, pesilat tangguh Kie Yang Gan pun tinggal di Holam, tepatnya di Gunung Ongbu, apakah Bibi Coh mencurigainya sebagai salah satu dari keluarga Kie? Bagaimana menurutmu? Tong Pengkian tertawa dan menjawab, Aku tidak pernah melihat ilmu silatnya, bila dia benar-benar seperti yang dikatakan oleh Paman Kedua, dia pasti bukan dari keluarga pesilat nomor satu. Mengapa bisa begitu kata Tong Pengkian? Sangat sederhana, orang itu berumur kurang lebih 40 tahun, dia pasti bukan Kie Yang Gan, bila Kie Yang Gan masih hidup, dia pasti sudah berumur 70 tahun lebih. Dia berkata lagi, Kie Yang Gan hanya mempunyai seorang putra, 20 tahun yang lalu sudah mati di tangan lima butong tiang lu. Ini sudah diketahui semua orang, apakah Bibi juga tahu? Jawab Song Eng Lem. Aku tahu, di dunia persilatan masih banyak tersembunyi harimau dan naga, di mana-mana banyak pesilat tangguh. Dia adalah orang Holam yang kebetulan Sikiet, itu tidak aneh. Tapi sayang, Pak Mancoh nanti malam baru tiba di rumah, hari ini tidak dapat mengunjungi tamu agung. Aku mohon maaf. Setelah Tong Pengkian pergi, hati Song Eng Lem tidak tenang dan dia terus berpikir, siapakah Kie Tai Seng ini? Tiba-tiba dia teringat pada satu hal, sewaktu dia masih menjadi menantu keluarga Kie, pelayannya Ting Po pernah memberitahu bahwa suaminya, Kie Le Beng sejak kecil sudah sangat nakal, dia mempunyai julukan kera kecil, di depan ayahnya dia pura-pura sangat sopan karena itu juga julukannya bertambah menjadi siluman monyet. Waktu itu dia baru menikah, suaminya sudah selingkuh dan sering mabuk-mabukan. Ting Po memberitahu hal ini agar dia bisa mengerti. Sejak kecil suaminya sudah nakal dan tidak bisa diatur, dia diharapkan bisa bertahan dengan keadaan ini. Song Eng Lem berkata pada dirinya sendiri, kera kecil dan siluman kera. Tiba-tiba hatinya bergetar, apakah dia yang dimaksud? Dia tidak mati dan hidup kembali? Zaman dulu, yang disebut siluman kera adalah Kie Tai Seng San Gokong, Walaupun cerita tentang raja kera ini hanya sebuah legenda, tapi semenjak ada si Ye U Raja Kera ini diberi nama Kie Tai Seng San Gokong, sejak zaman dulu orang pun sudah tahu. Apakah karena sejak kecil dijuluki sebagai kera kecil maka setelah besar dia mau menjadi San Gokong yang membuat keributan di Istana Langit pikir Song Eng Lem. Bila tidak salah tebak, Kie Tai Seng memang julukannya. Tempat di mana Song Eng Lem berdiri hanya terhalang oleh sebuah dinding dengan Piao Heng, bila dia membuka jendela belakang kamar tidur, dia bisa melihat keadaan di sana. Yang membuatnya senang i adalah di dekat jendela ada sebuah pohon, walau dia berdiri lama di depan jendela, tidak akan terlihat oleh orang-orang. Di taman sangat ramai, seperti ada pesta penyambutan tamu. Song Eng Lem masuk ke kamar tidur kemudian membuka jendela, hatinya berdebar-debar. Tebakan Song Eng Lem tidak salah, di taman Piao Heng sedang ada pesta penyambutan. Tamu yang datang adalah Bue E Tu Seng dan Kie Tai Seng serta masih ada beberapa orang lagi yang diundang oleh Tong Huya Yan. Di antara tamu-tamu itu ada juga murid Siaulim yang sudah FL menjadi orang biasa, dia adalah Hun Simpoh. Masih ada guru silat yang terkenal, dia adalah Kia Kue E Tong, dia adalah teman baik Hie Tiong Kue E. Ada seorang lagi, dia lebih terkenal dibanding kedua tamu itu, dia adalah Kiam Pue Persilatan, pernah menjadi ketua pelatih penjaga istana, dia sudah pensiun pada umur 60 tahun, sekarang dia berumur 73 tahun. Semua tamu di sana kebanyakan saling kenal, hanya Kie Tai Seng Weng tidak dikenal oleh orang-orang di sana, kelihatannya Kie Tai Seng tidak bersemangat, walaupun di sana banyak orang, tapi dia hanya bertanya satu kalimat, yang mana pendekar Yang Chiu, Chok Kim Sang. Begitu tahu Chok Kim Sang tidak dapat hadir di pesta itu, dia hanya diam terus. Dia adalah Kiam Pue Persilatan bernama Chuan Yong, dan yang itu adalah pendekar Yap dari Butong, dan masih ada pendekar Hun dari Siawum. Chuan rumah memperkenalkan tamu-tamunya, Kie Tai Seng hanya mengangguk, sepatah kata pun tidak keluar suara. Sepertinya dia hanya ingin berkenalan dengan pendekar Yang Chiu, Chok Kim Sang, yang lainnya dia tidak tertarik. Dengan keadaan seperti itu membuat suasana menjadi tidak enak, sekarang para undangan dipersilakan duduk. Biasanya tamu yang paling dihormati akan duduk di kursi paling depan dan kursi itu hanya ada satu, harus bagaimana agar membuat semua orang tidak tersinggung. Kie Tai Seng dan Be E Tuseng adalah tamu yang datang dari tempat jauh, pesta ini diselenggarakan untuk mereka. Di antara mereka berdua harus ada satu yang duduk di depan. Bila Be E Tuseng duduk di depan, bagaimana dengan Kie Tai Seng? Bila Kie Tai Seng duduk di depan, bagaimana dengan Be E Tuseng? Sepertinya Be E Tuseng tahu keadaan bahwa Chuan rumah tampak kebingungan dan dia berkata, Kedudukan Chuan Yang paling tinggi, silakan Chuan Yang duduk di depan. Segera Tong Hwe Yan berkata, Silakan agar Chuan Yang ke depan. Chuan Yang menggelengkan kepala dan berkata, Tidak, aku tidak bisa. Tamu yang datang dari jauhlah yang harus duduk di depan. Kata Be E Tuseng. Aku lebih muda dua generasi, bila kulit mukaku tebal orang akan menertawakan kotan menilaiku sombong, kata Chuan Yang. Bila adik Be E tidak mau, silakan agar Chuan Kie Tai Seng yang duduk di depan. Kie Tai Seng tidak sungkan lagi, segera dia duduk di depan. Hati Chuan Yang tidak enak, tapi dia hanya diam. Sewaktu Kie Tai Seng akan duduk, Hun Simbo berkata, Tunggu dia membersihkan kursi itu dengan lengan bajunya, dengan tertawa dia berkata, Ada sedikit debu, aku sudah membersihkannya, silakan duduk. Sifat Hun Simbo sudah terkenal dengan cepat naik darahnya. Sebenarnya dia adalah Hwe Siosyauling, karena terlalu pemarah. Beberapa kali dia diperintahkan untuk menjadi orang biasa, kali ini dia juga bukan bermaksud berbaik hati kepada Kie Tai Seng. Dia ingin mempermalukan tamu yang akan duduk di depan, begitu dia mengibaskan lengan bajunya, sebenarnya kayu kursi itu sudah menjadi lembek, bila diduduki, kursi itu pasti akan wancur. Kie Tai Seng sepertinya tidak tahu, dia langsung duduk dan berkata, Terima kasih. Hun Simbo tertawa dan berkata, Jangan Sungkan dan Hun Simbo memasang mat lebih besar lagi, dia ingin melihat tamu terhormat itu dipermalukan olehnya. Tapi yang ditunggu-tunggu tidak terjadi, walaupun matanya dibuka semakin besar dan semakin besar, Kie Tai Seng tetap duduk dengan tenang. Apa yang sudah terjadi? Hanya Tong Hwe Yan yang bisa melihat begitu Hun Simbo membersihkan kursi itu, dia sudah tahu bahwa Hun Simbo mempunyai niat tidak baik, dia terus memperhatikan gerak-gerak Kie Tai Seng, tapi sewaktu Hun Simbo sedang membersihkan kursi itu, Kie Tai Seng menekan kursi itu sangat keras. Tong Hwe Yan adalah seorang pesilat, walaupun dia tidak mengerti ilmu silat apa yang digunakan oleh Kie Tai Seng, tapi dia tahu bahwa Kie Tai Seng duduk di kursi itu dan kursi itu tetap utuh, karena tenaga dalam Hun Simbo sudah dihilangkan oleh jari Kie Tai Seng. Begitu Kie Tai Seng duduk, para tamu pun ikut duduk hanya Hun Simbo yang masih berdiri terpaku. Kie Tai Seng berkata, Pendekar Hun, jangan sungkan, silakan kau juga duduk dalam hati Hun Simbo berpikir. Untung tidak diketahui oleh orang lain, terpaksa dia duduk di depan Kie Tai Seng, hanya bangku itu yang masih kosong. Terdengar suara kursi yang patah karena Hun Simbo tidak siap, maka dia terkejut hingga meloncat, kursi itu sudah hancur berkeping-keping. Kata Kie Tai Seng. Menurut orang-orang, ilmu silat Siaulim ada 72 macam. Nama-namanya aku tidak ingat, yang tadi dipertunjukkan oleh pendekar Hun, apakah ilmu itu disebut ilmu silat pantat besi? Benar-benar membuat orang menjadi terkagum-kagum. Hun Simbo masih dalam keadaan terkejut, wajahnya memerah dan dia tidak dapat menjawab, tapi sekarang dia sudah tahu bahwa dia sedang dipermainkan oleh Kie Tai Seng, karena Kie Tai Seng mempersilahkan dia duduk, dia memakai tenaga dalamnya membuat kursinya patah, begitu dia sadar, semua sudah terlambat. Tong Hau Yei yang tertawa dan berkata, Pendekar Hun, bila kau mau bermain silat, aku pun mempersiapkan beberapa kursi, dia sengaja berkata seperti itu supaya Hun Simbo tidak merasa malu. Karena ingin mengubah suasana yang tidak enak, Tong Hau Yei yang lulus menyuruh para tamu untuk minum arak. Kie Tai Seng, Tong Hau Yei yang, dan Cuan Yung pun bersulang, Yuk Jin Tong berdiri dan berkata, Cuan Kie, aku pun bersulang untukmu kata Kie Tai Seng. Baiklah, aku tidak menolak sidangan dan siapapun, mari bersulang. Yap Jin Tong dan Hun Simbo adalah teman baik, dia bersulang memakai nama, tapi sebenarnya dia ingin membalaskan dendam teman baiknya. Tenaga dalam butong yang lembut bisa mengalahkan tenaga dalam yang keras. Begitu bersulang, dengan tenaga dalam yang lembut, hanya selang beberapa waktu gas akan pecah di tangan Kie Tai Seng, mungkin waktunya tepat pada saat Kie Tai Seng akan minum. Kie Tai Seng adalah seorang pesilat, kerelicik seperti itu mana bisa menipunya? Pada saat gelas beradu, pikir Kie Tai Seng, bila aku getarkan gelasnya hingga pecah, itu sangat mudah, tapi tuan rumah begitu. Baik kepadaku, aku tidak boleh membuatnya malu. Bila gelas pecah, kepingan nyankan berhamburan kemana-mana. Walaupun tidak melukai orang tapi akan mempermalukan tuan rumah. Dia langsung memutar otaknya, lebih baik aku menggunakan jurus Louis Chi Kang, jari petir. Begitu gelas beradu, Yap Jintong merasa lawan tidak menggunakan tenaga dalam dan dia sangat senang. Kie Tai Seng menarik kembali gelasnya dan meminum habis semua arak, gelas ditaruh kembali, gelas sama sekali tidak hancur. Yap Jintong terkejut. Apakah tenaga dalamnya lebih hebat dari ku dia melihat gelas tidak pecah sama sekali, dengan hati-hati dia mengambil gelasnya dan minum. Arak di dalam gelas tidak berbeda, tapi rasanya aneh, tadinya arak terasa setengah hangat, tapi begitu mengalir ke mulutnya, lidahnya terasa panas dan tidak tertahankan panasnya. Karena Yap Jintong tidak ada persiapan sama sekali, dia memuntahkan kembali araknya. Ternyata jurus Louis Sinci adalah ilmu yang bisa mengeluarkan panas yang tinggi. Ini adalah ilmu yang sangat aneh dan tidak sedalam ilmu lurus. Biasanya bila sudah berlatih hingga tingkat tertinggi, jari yang menotok ke tubuh pun dapat meninggalkan luka bakar, karena Kietai Seng sudah hampir mencapai tingkat sempurna dia mengubah Louis Sinci menjadi tenaga telapak dan semua kekuatan dikumpulkan di telapak tangannya. Begitu gelas beradu, panasnya berpindah ke gelas lawan. Tenaga itu mengalir ke dalam arak, gelas tidak terasa panas, tapi arak seperti sudah panas mendidih. Karena terlalu panas Yap Jintong memuntahkan araknya dan ini membuatnya sangat malu. Kali ini Tong Huyai yang tidak melihat ada sesuatu yang aneh. Dengan cepat dia membantu menutupi rasa malu Yap Jintong, dia berkata, Yap to aku, baru juga beberapa gelas, kau sudah tidak kuat. Dia menganggap Yap Jintong sudah mabuk. Dengan cepat Yap Jintong berkata, Aku tidak bisa minum lagi, hari ini terlalu banyak minum, aku mohon maaf. Jintong pun menganggap tidak terjadi apa-apa, maka dia berkata, Bila sudah minum tidak dapat berhenti, mabuk di pesta itu sudah biasa, tidak perlu sungkan. Kita minum sepuasnya, setelah berkata seperti itu dia tertawa terbahak-bahak. Sewaktu mereka sedang mengobrol, pelayan sudah membersihkan lantai dan membawa semacam arak yang membuat Yap Jintong sadar dari mabuk. Yap Jintong tampak ragu. Apakah arakku sudah diberi racun lagi? Dia tidak berani minum arak lagi. B.E. Tu Seng dan Kietai Seng sama-sama tamu agung, tadinya dia tidak menyukai Kietai Seng karena dia duduk di depan. Tapi setelah dia melihat Siaulim dan Butong dibuat malu oleh Kietai Seng, dia pun tidak berani coba-coba. Semua pun berpikiran seperti itu. Orang ini sangat pendiam. Wajahnya pun sangat jelek, tapi ilmu silatnya sangat tinggi. Biasanya bila orang berilmu silat tinggi, pembawaannya pasti aneh. Awalnya orang-orang membenci dia, sekarang mereka sangat kagum kepadanya. Seng Englem mengintip dari atas, semua yang terjadi di sana dapat dia lihat dengan jelas. Dia tidak minum, tapi tubuhnya terasa limbung dan gemetar, di depan matu dan di dalam hati semua terasa kacau dan berputar-putar, seperti orang mabuk. Dia menggigit jarinya hingga terasa sakit, ini bukan mabuk juga tidak sedang bermimpi, dia menutup pintu. Orang itu menghilang dari pandangan Seng Englem setelah jendela ditutup. Jantungnya serasa hampir meloncat keluar. Hal yang dia khawatirkan benar-benar sudah terjadi, orang itu adalah dia, bekas suaminya. C. Ternyata benar dia. Memang benar, wajah Kie Lek Beng sudah berubah banyak, hingga hampir tidak dikenali lagi oleh Seng Englem. Yang dia lihat adalah wajah yang penuh dengan bekas luka, orangnya sangat kotor seperti pengemis. Kenangan yang tertinggal dalam pikiran Seng Englem adalah bahwa Kie Lek Beng seorang pemuda yang tampan. Bila bukan nama Kie Tai Seng yang membuat dia penasaran, dia tidak mungkin menghubungkan dua sifat orang yang berbeda dengan satu orang. Tapi dia tetap bisa mengenalinya, karena mereka pernah menjadi suami istri walaupun bukan suami istri yang harmonis. Dari tubuh orang yang jelek dan kotor itu, akhirnya dia tahu bahwa dia adalah si Oya Kie yang dulu dikatakan sudah meninggal. Kie Lek Beng tidak banyak bicara, Seng Englem pun tidak dapat mendengar suaranya dengan jelas, tapi dia merasa Kie Lek Beng begitu dingin dan angkuh. Mungkin karena harga diri dan perasaan dirinya sehingga membuat dia seperti itu. Suaranya pun berubah tapi tidak sebanyak wajahnya. Dia tidak dapat mendengar kata-kata Kie Lek Beng, tapi dengan satu kalimat yang dia dengar itu sudah cukup. Yang mana pendekar Yang Chiu, Chok Kim Sang begitu banyak. Tamu tapi dia tidak sudi bergaul dengan mereka. Begitu melihat tuan rumah datang, dia langsung menanyakan Chok Kim Sang, kalau bukan dia, siapa lagi? Begitu mendengar Chok Kim Sang tidak dapat ikut dan hadir di pesta itu, dia langsung menarik nafas. Mungkin orang akan mengira dia kecewa tapi Seng Englem merasakan dia menarik nafas karena ada rasa kemarahan dan kebencian. Hati Seng Englem terasa kacau, apakah ini karena sedih, marah, henci, atau kasihan? Benar, dia dan Kie Lek Beng sudah tidak mempunyai perasaan apa-apa lagi tapi mereka mempunyai seorang putri. Putrinya inilah yang mengikat hubungan mereka, begitu teringat kepada putrinya, dia teringat kepada kebenciannya dulu. Dia ingat, pada malam itu Kie Lek Beng pulang dari tempat kekasih gelapnya dalam keadaan mabuk. Dia hanya Dam dan Kie Lek Beng tidak suka dengan sikap dinginnya. Kie Lek Beng memukulnya, malam itu dia ingin memberitahu suaminya bahwa dia sedang hamil, karena itulah dia bertekad meninggalkan Kie Lek Beng dan keluarga Kie. Api kemarahan berkobar lagi, dia benar-benar ingin suaminya mati. Tapi sekarang yang berada di depan matanya adalah Kie Lek Beng dan dia masih hidup walau dia kembali dengan keadaan seperti itu dia masih bisa mengenalinya. Jendela sudah tertutup tapi bayangan orang itu masih tertinggal di benaknya. Bekas luka di wajah, tubuh yang kotor dan lesu, tapi dia tahu wajah Kie Lek Beng memacarkan kehidupan. Sesudah beberapa tahun dia tersiksa, kemarahannya berkurang, dia kasihan kepada Kie Lek Beng. Dia selalu teringat kepada siksaan Kie Lek Beng, tapi Kie Lek Beng pun sudah mendapat hukuman yang pantas. Kie Lek Beng bisa seperti itu banyak faktor penyebabnya, tapi alasan yang paling utama adalah karena dirinya. Malam itu Kie Lek Beng mabuk, dia hampir dicekik mati oleh Kie Lek Beng karena takut dimarahi oleh ayahnya, dia lari meninggalkan rumah. Pertama dia memang sudah tidak benar dalam melangkah, begitu meninggalkan rumah kelakuannya sudah tidak tertolong lagi. Dia mengira dia bisa menghindari kemarahan ayahnya, tapi malah diganti dengan hukuman yang lebih berat. Aku berharap dia sudah menyesali perbuatannya tapi kelihatannya sampai saat ini, dia masih terlihat belum menyesal. Bila dia benar-benar menyesal, aku akan memaafkannya walau aku tidak akan mengikutinya lagi untuk pergi. Tapi sayang, aku berharap terlalu tinggi. Dia tahu Kie Lek Beng datang ke sini untuk balas dendam. Begitu dia datang dia sudah langsung mencari Chok Kim Sang, di dalam harinya kakak Sang adalah musuh utamanya. Sung Eng Lem merasa sangat marah, dalam hati dia berpikir, kau marah karena aku menikah lagi dengan orang lain, seharusnya kau membalas dendam langsung kepadaku, mengapa harus mencari kakak Sang? Aku tidak menyesal meninggalkanmu, walaupun kau tidak mati, aku tetap harus bercerai denganmu, kau menyalahkanku karena bersikap dingin kepadamu. Bagaimana dengan kelakuanmu terhadapku? Sebelum menikah sudah ada perempuan lain di luar, waktu baru menikah pun setiap malam kau menginap di luar atau menemani kekasihmu, mengapa kau hanya bisa marah-marah kepada orang lain tapi tidak marah kepada dirimu sendiri? Sekarang dia harus berpikir bagaimana Kera menghadapi Kie Lek Beng. Hatinya terasa kacau, dia berharap Chok Kim Sang bisa cepat pulang ke rumah, pemikiran satu orang untuk mencari jalan keluar sangat terbatas, bila ada dua orang mungkin akan menemukan Kera. Yang lebih baik lagi, hari sudah sore, suaminya belum pulang, suaminya mencari putrinya dan kedua-duanya belum pulang. Apakah anak Hang di Gunung Barat mengalami sesuatu? Tadinya dia hanya khawatir kepada suaminya, sekarang ditambah lagi dengan keselamatan putrinya, dia tidak bisa duduk dengan tenang. Akhirnya Chok Kim Sang pulang dan putri mereka berada di belakangnya. Dia seperti orang yang sudah berjalan jauh, langkahnya sangat berat, sepertinya untuk bicara dengan putrinya pun enggan. Dia hanya menundukkan kepala, dan terus berjalan. Dia pergi ke Gunung Barat dengan jis menunggang kuda, tidak ada yang percaya bahwa dia adalah pendekar. Begitu kudanya memasuki ibu kota, langsung dikembalikan, dia berjalan kaki melewati jalan tiang-an. Putrinya juga tahu kekhawatiran ayahnya, apakah ayahnya terluka di dalam hatinya atau di tubuhnya? Ayah, bagaimana perasaanmu? Chok Kim Sang tersenyum dengan terpaksa, tidak ada apa-apa, tenanglah sebentar lagi kita akan tiba di rumah, apakah kau masih khawatir tidak dapat tiba di rumah? Tapi hanya beberapa langkah lagi, dia tidak dapat masuk ke dalam rumah, padahal dia sangat berharap bisa bertemu dengan orang yang dia cintai, tiba-tiba ada undangan dari seseorang. Ketika itu ada penjaga pintu yang datang dan dia adalah guru Piao, biasanya yang menjadi penjaga pintu adalah orang biasa. Begitu melihat Chok Kim Sang pulang, guru Piao berkata, Chok Tai Hiap, kami sudah lama menunggumu, untung masih sempat. Chok Kim Sang terkejut dan berkata, sudah terjadi apa? Ada teman yang datang dari jauh, dia sangat ingin bertemu denganmu. Tong Hoya yang tahu bahwa dia tidak senang bergaul tapi sekarang malah menyuruh orang menunggunya. Ini pasti bukan pertemuan biasa. Mungkin dia menemukan masalah besar dan harus bertemu dengannya. Chok Kim Sang berkata kepada putrinya, anak Ang, beritahu ibumu, setengah jam lagi aku baru pulang. Hati Chok Tian Hang tidak tenang dan dia berkata, ayah, apakah tidak bisa menunggu besok baru menemui teman? Guru Piao berkata, Nona Chok, teman itu diundang oleh Tuong Tong, begitu dia datang, dia langsung mencari ayahmu, jangan tunggu sampai besok. Tanya Chok Tian Hang, siapa dia? Dan ada perlu apa dengan ayahku? Chok Kim Sang menjadi marah dan berkata, jangan banyak bicara, ini urusan orang dewasa. Anak kecil ini kan ikut campur. Kata Chok Kim Sang kepada Guru Piao. Anak kecil tidak tahu sopan santun, jangan salahkan dia. Ayo kita jalan. Tanya Chok Tian Hang. Apakah kata-kata ayah tadi sungguh-sungguh dengan lembut? Chok Kim Sang menjawab, Gadis bodoh, apakah ayah pernah berbohong kepadamu? Kau pulang dulu temui ibumu. Pikir Guru Piao, gadis ini sudah berumur 15-16 tahun, mengapa masih begitu manja? Dia tidak tahu kata-kata Chok Kim Sang kepada putrinya mengenai tidak terluka, bukan setengah jam baru pulang. Chok Tian Hang. Takut ayahnya terluka, tapi ayahnya menutupi itu darinya. Orang-orang yang sedang berpesta begitu melihat kedatangan Chok Kim Sang, mereka sangat senang dan langsung menyambutnya. Hanya Tong Hwian yang terkejut, dia adalah seorang pesilat sekali melihat dia sudah tahu bahwa ada yang tidak beres dengan Chok Kim Sang, dia tidak tahu apakah Chok Kim Sang terluka atau tidak. Tapi dapat dipastikan Chok Kim Sang sudah kehilangan banyak tenaga. Ternyata dia bukan mencari teman tapi sudah bertarung. Siapakah lawannya? Hingga membuat tenaganya terkuras hingga 60% tanya Tong Hwian yang dalam hati. Chok Yong tertawa dan berkata, Chok Tai Hiap, dari tadi kami menunggumu seperti menunggu kedatangan burung Hong, untung kami belum bubar. Mari, di sini masih ada kursi, dekat dengan Chok Kim Sang karena sejak tadi dia terus menanyakan mil. Chok Tai Hiap, kau sudah datang, tempatku harus kau yang duduki. Tadinya Chok Kim Sang masih mengira yang mencarinya adalah Tong Hwian, yang karena ada hal penting, ternyata menyuruhnya datang ke pesa, dalam hati dia sangat tidak suka, dia berpikir, tahu begini, aku akan menunggu pesta bubar, baru aku datang. Dia mengira putrinya sudah memberitahu keadaan di sana kepada ibunya. Eng Lime pasti mengkhawatirkanku, kecuali dia melihat sendiri baru akan percaya dia mengambil keputusan dalam waktu setengah jam lagi dia akan pulang meskipun pestanya belum selesai. Chok Tai Hseng sudah mengulurkan tangannya dan berkata, sudah. Lama aku mendengar namamu, sekarang baru ada kesempatan bertemu. Chok Tai Hiap ternyata bukan nama kosong saja, jangan sungkan silakan duduk. Kata Chok Kim Sang, aku hanya mendapat nama saja, tidak pantas untuk dipuji. Chon Kie, kau adalah tamu yang datang dari jauh, jangan terlalu sungkan sambil I berkata mereka berjabat tangan. namanya berjabat tangan tapi mereka malah beradu kekuatan tenaga dalam. Ini adalah hal biasa, apalagi sejak tadi Chok Tai Hseng ingin bertemu dengan Chok Kim Sang, pasti dia mengambil kesempatan ini untuk beradu tenaga dalam. Tadi Hun Simboh dan Hiap Jin Tong berturut-turut dikalahkan oleh Kie Tai Hseng, semua orang tahu ilmu silatnya begitu tinggi, tapi dalam hati mereka, tetap tidak rela dikalahkan olehnya. Mereka berharap Chok Kim Sang bisa memenangkannya dan mengembalikan wajah mereka. Tong Hauya yang lebih terkejut lagi, dalam hati dia berpikir, Chok Rai Hiap tenaga dalamnya sudah terkuras, aku pun dapat melihatnya. Orang Shikya ini seharusnya pun dapat melihatnya, bila dia masih mau beradu tenaga dalam ini disebut mengambil kesempatan dalam kesempitan dan mengikis habis nama besar pendekar Yang Chiu. Belum habis pikirannya, mereka berdua sudah berjabat tangan. Terlihat Kie Tai Hseng mengerutkan dahi, tapi wajah Chok Kim Sang mengeluarkan ekspresi yang aneh, tapi dengan segera dia tersenyum. Semua orang menghembuskan nafas, dalam hati mereka berpikir, walaupun ilmu silat Kie Tai Hseng sangat hebat, tapi Chok Kim Sang tetap berada di atas angin. Hanya Tong Hauya yang masih terkejut, dia lebih tahu ilmu silat Chok Kim Sang, dalam hati dia berpikir, melihatnya mempermainkan Yap Jintong dan Hun Simboh tadi, kelihatannya, ilmu silatnya lebih tinggi bila tenaga dalam Chok Kim Sang terkuras habis. Bila tidak mereka bisa bersaing, tapi sekarang Chok Kim Sang sudah terkuras tenaga dalamnya sebanyak 60%, mengapa dia masih bisa bertahan dan terlihat begitu tenang? Apakah mereka tidak sedang beradu tenaga dalam? Tapi mereka tidak melepaskan tangan masing-masing, walaupun dia tahu banyak tentang ilmu silat, tapi sekarang ini dia tampak kebingungan. Biasanya dengan care seperti ini mengadu tenaga dalam hanya berlangsung sebentar, karena tujuan sebenarnya adalah berjabat tangan untuk berkenalan, mengapa sekarang waktunya begitu lama? Apalagi setelah berjabat tangan mereka saling tidak melepaskannya, dengan orang biasa yang berjabatan 10 kali lipat lebih lama. Tong Huyayan kebingungan, tapi dia menemukan hal yang aneh. Wajah Chok Kim Sang yang tadinya pucat sudah kembali merah, matanya yang bersorot lesu sekarang sudah bercahaya kembali, segera Tong Huyayan bisa menebak. Ternyata Kie Taisen tidak sengaja melihat bahwa tenaga Chok Kim Sang terkuras habis kemudian mengadu tenaga dalam, sekarang malah berbalik membantu memulihkan tenaga dalam Chok Kim Sang. Chok Kim Sang merasa pada saat berjabat tangan, ada tenaga panas yang mengalir melalui telapak tangannya, masuk ke dalam tubuhnya hanya memakan waktu pembakaran setengah batang depa dan tenaga dalam Chok Kim Sang sudah kembali, ini seperti sebuah mukjizat. Semua tamu tampak bengong, tiba-tiba Kie Taisen tertawa dan pula. Benar-benar nama Chok Kim Sang itu bukan main-main, membuat orang menjadi kagum. Orang-orang yang ada di pesta itu begitu mendengar Kie Taisen berkata demikian, mereka mengira Chok Kim Sang lah yang menang, hati mereka sangat senang, Hun Sim Boh dan Yap Jintong. Pun segera memberi selamat kepada Chok Kim Sang. Kata-kata mereka belum sempat keluar, terlihat Chok Kim Sang sedang memberi hormat kepada Kie Taisen dan berkata, Terima kasih atas budi baik Kieto aku. Kagum, harus aku yang bilang seperti itu, jujur bicara aku belum pernah mendengar nama Kieto aku tapi aku benar-benar mengagumi ilmu silat Kieto aku. Semua orang menjadi bingung, bila kata kagum semua orang dapat menggunakannya, tapi kata terima kasih dan budi baik, tidak pantas dikatakan setelah bertarung. Kata Kieto Seng. Chok Tai Hiap, kau jangan merendahkan diri, jarang ada yang mempunyai ilmu silat setinggi itu, kau hanya terkuras tenaganya tapi tidak terluka. Kata Tong Hwiayan. Apakah Chok Tai Hiap baru saja bertarung? Apakah kau mencari teman, lalu bertemu dengan musuh yang kuat kata Chwon Yong? Chok Kim Sang tertawa dan berkata, Aku tidak tahu, apakah dia menganggapku teman atau lawan? Aku hanya tamu, dia tidak menganggapku musuh, bila disebut bertarung bisa dikatakan seperti itu. Chwon Yong masih tidak percaya, kata Kieto Seng, Aku kira dia menganggapmu teman. Mengapa kau bisa tahu? Tanya Chwon Yong. Aku hanya menebak saja, jawab Kieto Seng. Dia membalikan tubuh dan berkata kepada Chok Kim Sang, Bila aku salah bicara, aku mohon maaf. Silakan teruskan kata Chok Kim Sang. Tanya Kieto Seng. Apakah kau sudah mencoba ilmu silatnya? Beradu telapak dengan telapak. Benar. Tenaga Chok Kim Sang hanya terkuras tapi tidak terluka, semua orang bisa menebak bahwa mereka pada saat itu hanya bertanding, tidak saling melukai. Chok Tai Hiap, tenaga telapakmu pun tidak mematikannya, orang itu pun hanya memakai 70% tenaga untuk berjaga dan 30% untuk menyerang, apakah benar? Kata Kieto Seng. Chok Kim Sang terkejut dan berkata, Betul sekali, kau seperti melihatku bertanding. Kata-kata yang lain tidak perlu dikatakan lagi, karena ini hanya pertandingan bukan pertarungan antara hidup dan mati. Chok Yong terpaku dan berkata, Chok Kieto, apakah kau kenal dengan teman Chok Kim Sang itu? Bila tidak kenal, dia pasti tidak akan hafal dengan jurus-jurusnya. Kata Kieto Seng sambil tersenyum. Sudah ku katakan aku hanya menebak, karena sewaktu berjabat lengan aku merasakan aliran darah Chok Kim Sang berubah dari sana. Karena aku mencoba menebak ilmu silat lawan Chok Kim Sang dan tenaga apa yang dipakainya. Dan secara kebetulan tebakanku benar semua. Chok Tai Hiap, temanmu itu siapa? Tanya Chok Yong. Kata Chok Kim Sang. Dia adalah teman yang baru ku kenal, dia tidak mengatakan hal yang lainnya, orang lain pun tidak berani bertanya. Orang-orang merasa aneh, begitu juga dengan Kieto Seng. Ternyata dari aliran darah Chok Kim Sang, dia sudah tahu orang. Itu memakai ilmu silat keluarga Kieto, karena itu pula dalam waktu yang sangat singkat dia bisa melancarkan jalan darah yang tersumbat dan mengembalikan kondisi Chok Kim Sang seperti semula. Kieto Seng bertanya-tanya dalam hati. Orang yang ditemui oleh Chok Kim Sang, apakah dia adalah orang yang dicari oleh ku? Tapi orang itu adalah musuh Tron Kiamta dan Hie Leongwee. Apakah Chok Kim Sang membantu mereka maka datang ke ibu kota? Mengapa begitu mereka bertemu tapi tidak saling menekan? Apakah mereka kebetulan berteman tidak saling tahu identitas masing-masing? Pertanyaan ini tidak dapat diatanyakan kepada Chok Kim Sang, dia hanya menyimpanannya dalam hati. Hal lain yang ingin dia tahu, dia bertanya tapi tidak langsung, Chok Tai Hiap, katanya kau tidak tinggal di Piau Heng, lalu kau tinggal di mana? Jawab Chok Kim Sang. Apakah Tong Hie Yan tidak memberitahu mu? Aku tinggal di belakang Piau Heng, di rumah peristirahatan milik Tong Hie Yan. Sengaja Kieto Seng bertanya, Piau Heng lebih ramai, mengapakah senang tinggal seorang diri di rumah peristirahatan itu? Jawab Tong Hie Yan. Chok Tai Hiap membawa istri dan anaknya, jadi lebih baik bila ini tika tinggal di rumah peristirahatan. Kieto Seng tertawa untuk menutupi hatinya yang terguncang, dia berkata, Ternyata Chok Tai Hiap begitu rukun dengan istrinya, aku tidak tahu aku mohon maaf. Kata Chok Kim Sang. Adik, jangan tertawakanku, aku hanya membawanya ke ibu kota, karena dia belum pernah datang ke sini, putriku juga sekalianku bawa. Apakah besok Chok Toako mempunyai waktu Chok Kim Sang balik bertanya, ada apa gerangan? Bila tidak ada halangan, besok aku ingin mengunjungi kalian, kata Chok Kim Sang. Terima kasih, aku tunggu pada waktunya. Chok Toako, malam ini tidurlah dengan nyenyak, besok kah sudah pulih seperti sedia kalah. Jawab Chok Kim Sang. Terima kasih untuk perhatian Kieto Ako, aku sudah dibantu oleh Kieto Ako, kondisiku sudah hampir pulih. Terimalah harap ini sebagai rasa hormatku kepada mu, Pesta sudah selesai, para tamu pun pulang dengan senang. Sewaktu Tong Hwian mengantarkan Chok Kim Sang kembali ke rumah peristirahatan, tiba-tiba dia dengan suara kecil berkata, Chok Toako, sebenarnya kau harus beristirahat tapi aku masih ingin bertanya kepadamu, apakah aku boleh mengganggumu setengah jam saja? Apakah anda tahu mengenai tamu aneh itu? Apakah dia itu mempunyai maksud atau orang yang membantu kita? Apakah kau ingin tahu? Bab 13. Menahan kesulitan menolak pernikahan, dihina menghukum orang jahat menolong yang lemah. Ah sama-sama sulit. Kata Tong Hwian. Tempat ini bukan tempat yang baik untuk kita bicara, ikutlah dengan aku, di gunung buatan itu ada sebuah terowongan dan ada ruang rahasia nanti kita berbicara di sana. Kemudian dia berkata lagi. Sepertinya Hui Tian sudah tiba di ibu kota. Dia mengira setelah Chok Kim Sang mendengar kabar ini, dia akan terkejut atau setidaknya wajahnya berubah, ternyata reaksi Chok Kim Sang biasa-biasa saja. Tong Hwian menjadi terpaku dan berkata, Kabar ini ku dapat dari Tuan Kiam Ta, katanya dia muncul di gunung barat, walaupun belum jelas tapi kemungkinan 80% adalah benar. Chok Kim Sang tetap tidak bereaksi, dia hanya berkata, kalau memang dia, terus bagaimana? Jawab Tong Hwian. Kalau itu memang dia, kakak harus bertarung dengannya, ilmu silat Kietai Seng 10 kali lipat lebih tinggi dariku. Memang ilmu silatnya lebih tinggi, tapi kita baru kenal dengannya, dan dia hanya berkata bahwa dia hanya ingin berkenalan dengan Hui Tian, apakah benar dia mau bertarung, kita belum tahu. Bila dia melihat ini tingkat ilmu silatnya lebih rendah, dia pasti tidak akan mau meladeninya, bila ilmu silatnya terlalu tinggi, dia pun tidak akan berani menghadapi Hui Tian. Chok Kim Sang tertawa. Sulit mencari pesila yang setara dengannya. Tujuannya bertarung pun tidak sama, dia bilang dia hanya ingin melihat ilmu silat Hui Tian, tidak tertarik untuk masuk dalam keruatan ini. Tapi kau tahu bukan, bahwa Tong Kiamta dan Hietiongwe begitu ingin membunuh Hui Tian. Pikiran orang itu bermacam-macam, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kata Tong Hwian. Masih ada lagi, identitasnya tidak jelas, kadang-kadang banyak hal yang tidak dapat diberitahukan kepadanya seperti masalah Hui Tian yang berada di Gunung Barat, aku tidak berani memberitahunya. Tanya Chok Kim Sang. Apakah kau mengira bahwa dia adalah sahabat Hui Tian? Mungkin bukan, hanya kita harus waspada, jujur bicara, dia. Hanya orang biasa, bila tidak terpaksa jangan ditonjolkan. Kalau begitu, kita jangan bicarakan dia, kau ingin aku bagaimana? Jawab Tong Hwian. Chon Kiamta berharap besok kau dan aku pergi ke rumah Panglima Bok, menurutku sepertinya Bok Chi Giau ingin kau yang pertama bertarung dengan Hui Tian. Besok aku ada janji dengan Kietai Seng, kata Chok Kim Sang, kata Tong Hwian. Aku tahu, kita hanya sebentar ke sana, tidak akan lama-lama, dia berkata seperti itu tapi aku merasa sepertinya masih ada hal lain yang ingin dia utarakan, kata Chok Kim Sang, kata Tong Hwian. Sekarang yang ada di depan kita adalah bagaimana Kero menghadapi Hui Tian, tidak ada hal lain yang lebih penting lagi. Begini saja, besok aku akan menemani dia ke rumahmu, bila ada yang ingin dia katakan sebelum siang pun tentu sudah beres. Janji dengan Chon Kiamta adalah siang hari. Mungkin Chon Kiamta akan menyuruhmu mencari tahu keadaan gunung barat, dan kau harus siap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Dengan suara kecil Tong Hwian berkata, Chok To'ako, kita adalah teman lama, aku harus memberitahu mu rahasia ini bila tidak, aku seperti bersalah kepada teman lama. Rahasia apa? Suara Tong Hwian yang dikecilkan lagi. Mengenai rahasia identitas Hui Tian, aku tidak akan membohongimu. Mereka mengobrol di ruang rahasia, tapi begitu mengatakan tentang identitas Hui Tian, seperti takut ada yang mendengar. Chok Kim Song tertawa dan berkata, kau dan aku adalah teman lama, kapan aku tidak percaya kepadamu, kau belum bicara tentang dia pun sudah terlihat begitu tegang kata Tong Hwian. To'ako jangan menertawakanku, karena dia bukan orang sembelarangan dia melanjutkan lagi. Dia adalah cucu murid pesilat nomor satu dunia persilatan, Kie Yan Gan. Apakah kau terkejut mendengar nama Kie Yan Gan? Tapi kabar ini belum tentu benar, kata Chok Kim Sang. Mengapa kau bilang seperti itu kata Chok Kim Sang? Menurutku, Kie Yan Gan hanya mempunyai seorang putra, seorang murid. Putra dan muridnya sudah meninggal. Kata Tong Hwian. Kau hanya tahu sebagian saja, Hui Tian adalah anak dari murid Kie Yan Gan yang bermargawai, dia tumbuh besar di keluarga Kie, di atas nama Kie Yan Gan adalah kakek gurunya. Tapi sebenarnya dia dilatih sendiri oleh Kie Yan Gan. Karena anak dan muridnya sudah meninggal, maka dia sangat sayang kepada cucu muridnya ini. Aku tidak berani menyuruhmu mundur dari sini, juga tidak mau kau yang turun pertama menghadapinya. Kata Chok Kim Sang. Aku tahu, bila aku bertarung di partai pertama, apakah bisa atau tidak membunuh Hui Tian, Kie Yan Gan tetap akan mencariku untuk membunuhku untuk menggantikan nyawa cucu muridnya, ditambah lagi dia akan mencelakakan keluarga ku. Benar, karena itu aku memberitahu kepadamu, sekarang tinggal kau sendiri yang memutuskan, kata Tong Hui Yan. Menurutmu bagaimana? Tong Hui Yan mengerutkan dahi dan berkata, aku pun serba salah, demi teman aku harus membantu, tapi, tapi, kata Chok Kim Sang. Tong To'ako, bila kau tidak bisa bercerita, akhirnya Tong Hui Yan berkata, Chok To'ako, aku adalah teman baikmu, aku akan memberitahu mu sebuah rahasia lagi, walaupun aku tidak mencari pangkat, tapi aku dan Kie Yan Gan pun berteman, atau setidaknya dia menganggapku teman. Lanjut Long Hui Yan lagi. Apalagi murid Shi Wee itu, sebelum meninggal dia adalah temanku, apakah kau tahu mengapa dia bisa meninggal? Aku tidak tahu. Tong Hui Yan berbisik ke telinganya. Murid Kie Yan Gan yang bernama Wee Seng Kong, dia adalah pemimpin dari perkumpulan yang ingin menggulingkan pemerintahan Kerajaan Cheng, dia dibunuh oleh delapan pengawal istana, dia membunuh semua musuh yang menyerangnya, tapi dia pun terluka parah, hanya dalam jangka waktu beberapa hari saja dia langsung meninggal. Kata Chok Kim Sang. Kalau begitu dia adalah keturunan pahlawan yang menggulingkan Kerajaan Cheng, mengapa sekarang dia malah menjadi seorang penjahat? Tong Hui Yan tidak menjawab pertanyaan ini, dia malah berkata, orang sepertiku, membuka Piau Heng, orang garis hitam atau putih. Kami tentu harus berhubungan dengan mereka, apalagi kantorku berada di ibu kota, pasti harus berhubungan dengan pemerintahan. Jujur bicara, aku kasihan kepada orang-orang yang berniat menggulingkan Kerajaan Cheng. Kata Chok Kim Sang. Aku pun seperti dirimu, apakah kau pun tidak mau ikut campur dalam masalah ini? Inilah kesulitannya, bila dibilang berteman, aku lebih akrab dengan Chwong Kiamta daripada Kye Yan Gan, kali ini yang mengundang kalian menghadapi Hwi Tian adalah aku, Chwong Kiamta, dan Hietiong Wee, masa aku dalam situasi seperti ini malah. Mundur. Kata Chok Kim Sang. Sewaktu kalian mengeluarkan undangan itu, kalian belum tahu identitas Hwi Tian Hoan, bila sekarang mundur, berarti kalian orang yang tidak bisa dipercaya. Tong Hwi Yan tertawa kecut dan berkata, Chok To'ako, kau sudah cukup berpengalaman, mengapa berkata seperti itu? Hietiong Wee ingin balas dendam kepada Hwi Tian, dia juga didukung oleh Pang Limabok, bila aku tidak melihat wajah Chwong Kiamta, bila ditanya oleh Pang Limabok, bagaimana aku harus menjawab? Kata Chok Kim Sang. Benar, keadaan ini sangat sulit, tapi kejadian sudah ada di depan mata, kau harus mengambil keputusan. Tong Hwi Yan terus berpikir, dia tertawa kecut dan berkata, aku benar-benar tidak mempunyai Caroline, aku harus minta bantuanmu. Kalau terburu-buru aku pun tidak bisa membantumu mencari jalan keluar, tapi... Tapi apa tanya Tong Hwi Yan? Aku ingin menanyakan satu hal. Silakan, aku akan jawab bila aku tahu. Chok Kim Sang bertanya. Apakah Chwong Kiamta tahu bahwa kau kenal dengan Kie Yan Gan? Mereka tidak tahu. Chok Kim Sang bertanya lagi. Kau lihat, apakah ilmu silat Kie Taeseng adalah ilmu silat keluarga Kie yang dia maksud dengan keluarga Kie adalah Kie Yan Gan? Tanya Tong Hwi Yan. Apakah kau curiga bahwa Kie Taeseng dan Kie Yan Gan mempunyai hubungan keluarga? Jawab Chok Kim Sang. Yang aku tahu, putranya sudah meninggal, tapi ilmu silat Kie Taeseng begitu tinggi. Aku curiga bila dia bukan dari keluarga Kie Yan Gan, tapi setidaknya dia pernah belajar kepada Kie Yan Gan. Tong Hwi Yan tertawa. Aku hanya tahu sedikit ilmu silat keluarga Kie, Chok Kim Sang terpaku dan berkata. Mengapa kau bisa berteman dengannya? Dia menganggap aku sebagai temannya, dia hanya mengenalku, kami hanya sekali bertemu. Kemudian dia bercerita bagaimana bisa mengenali Kie Yan Gan. Waktu itu muridnya Hwi Seng Kong dibunuh, Kie Yan Gan. Pernah datang ke rumahku, menanyakan kabar tentang muridnya, aku dan dia tidak saling mengenal, tapi dia bertanya kepadaku. Walau hanya ini, aku berterima kasih kepadanya. Waktu itu aku tidak dapat membantunya, karena pada waktu itu aku pun tidak tahu kabar mengenai Hwi Seng Kong. Katanya waktu itu Hwi Seng Kong terluka parah, tapi dia tetap bisa pulang ke rumah gurunya. Kata Chok Kim Sang. Mungkin waktu itu Hwi Tian dibawa oleh ayahnya ke rumah gurunya. Kata Tong Hwi Yan. Aku tidak tahu detil ceritanya, aku hanya tahu bahwa Hwi Tian tumbuh besar di keluarga Kie. Aku berharap Hwi Tian itu seperti yang dikatakan oleh Hwi Tiong Wee, yaitu penjahat besar, dengan demikian aku akan membantu Hwi Tiong Wee menghadapinya, jadi, aku lebih enak kepada Kie Yan Gan. Chok Kim Sang hanya terdiam, Tong Hwi Yan bertanya, kau memikirkan apa? Aku hanya teringat bahwa kata-kata dari orang itu sangat menakutkan. Kata Tong Hwi Yan. Maksudmu itu apakah kau menganggap bahwa Hwi Tian tidak sejahat seperti apa yang dikatakan orang-orang? Kau melihatnya dari segi apa? Aku hanya merasakan seperti itu, perasaan ini timbul dari ceritamu mengenai Kie Yan Gan. Bukankah Kie Yan Gan disebut sebagai iblis oleh orang-orang serta tidak mempunyai perasaan, tapi dari ceritamu tadi sepertinya dia mempunyai sisi baik dan hangat. Hwi Tian adalah muridnya dan dia dididik langsung oleh Kie Yan Gan, pasti dia mempunyai sisi baiknya juga. Tong Hwi Yan terdiam kemudian berkata, Yang mengatakan tentang semua ini adalah Tuan Kiam Ta, tanya Chok Kim Sang. Apakah kau merasa Tuan Kiam Ta sudah tidak seperti dulu Tong Hwi Yan menjawab? Aku tidak terlalu memperhatikannya, tapi begitu kau mengatakan halmi, aku pun merasa dia tidak sama seperti biasanya. Apanya yang tidak sama aku pun tidak tahu. Kata Chok Kim Sang. Aku tidak mengerti mengapa dia bisa begitu akrab dengan Hie Tiong Gwe. Memang benar Hie Tiong Gwe adalah pendekar yang ciu seperti yang disebut oleh orang-orang, dia lebih boros uang daripada belajar silat, tapi aku merasa dia hanya mencari nama saja, aku berharap kau jangan berpasangka bahwa aku iri kepadanya. Kata Tong Hwi Yan dengan tertawa. Kau bukan orang seperti itu, maka itu aku berani mengatakan rahasiaku kepadamu. Tanya Chok Kim Sang. Apakah kau melihat keakraban Hie Tiong Gwe dan Tuan Kiam Ta seperti satu orang saja? Apa ini tidak aneh? Menurut kebiasaan dan sifat Tuan Kiam Ta, dia pergi ke pesta pernikahan Hie Tiong Gwe untuk memberi selamat dan juga menjadi saksi pernikahan Hie Tiong Gwe. Itu tidak aneh, tapi mengapa dia begitu gesit membantu Hie Tiong Gwe untuk balas denam? Apalagi sekarang ini Hie Tiong Gwe menjadi tamu panglima bok? Apakah ini mirip dengan Tuan Kiam Ta yang biasanya? Tong Hwi Yan hanya bisa tertawa kecut, tidak dapat memelat Tuan Kiam Ta, tapi batinya pun berpikir seperti itu. Tuan Kiam Ta tidak seperti diriku, aku membuka Piao Heng, mau tidak mau harus bergaul dengan pejabat pemerintahan, tapi Tuan Kiam Ta tidak perlu mencilat bok Cigiao. Mereka terdiam, Tong Hwi Yan berkata lagi. Chok To Ako, kau datang kemari karena diundang oleh Tuan Kiam Ta sedangkan kau dan Hie Tiong Gwe tidak begitu kenal, bila kau menganggap tidak ingin mempertaruhkan nyawa demi Hie Tiong Gwe, lebih baik kau pergi, aku bisa menjelaskannya kepada Tuan Kiam Ta. Bagaimana denganmu? Mereka pasti tidak akan menyuruhku bertarung untuk pertama kalinya. Nanti aku akan memikirkan alasannya, bila kau tidak pergi besok sore, kau pasti akan disuruh oleh mereka untuk menemui Hwi Tian di Gunung Barat. Aku tidak akan pergi, kata Chok Kim Sang, kata Tong Hwi Yan. Kalau begitu kau tidak ingin membantu teman. Aku berteman dengan Tuan Kiam Ta, tapi tidak dengan Hie Tiong Gwe, kata-kata Chok Kim Sang menegaskan bahwa dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya demi Hie Tiong Gwe. Kata Tong Hwi Yan. Kau membuatku jadi bingung, kau mau mempertahankan hubunganmu dengan Tuan Kiam Ta, tapi tidak mau mempertaruhkan nyawa demi Hie Tiong Gwe, mana bisa kedua-duanya sama-sama dijalankan, kecuali kabar dari mereka adalah palsu bahwa orang yang berada di Gunung Barat itu bukan Hwi Tian. Bila itu bukan palsu pun, aku tidak mau bertemu dengan Hwi Tian. Tong Hwi Yan bertanya lagi kepada Chok Kim Sang, kau tahu dari mana bahwa kabar ini bukan palsu? Kau mengatakan tidak mau pergi juga tidak mau bertemu dengan Hwi Tian, bagaimana kita menjelaskannya kepada Tuan Kiam Ta dan Hie Tiong Gwe. Kata Chok Kim Sang, aku bukannya tidak mau pergi, tapi tidak perlu pergi ke sana, aku tidak mengerti maksudmu, kata Tong Hwi Yan bingung. Mereka ingin aku bertarung untuk pertama kalinya, hanya ingin supaya aku mencoba kekuatan Hwi Tian dan aku sudah melakukannya. Tong Hwi Yan terkejut dan berkata, Apa? Kau sudah bertemu dengan Hwi Tian? Benar, aku baru pulang dari Gunung Barat dan di sana aku bertemu dengan Hwi Tian, sempat beradu telapak tangan dengannya. Tong Hwi Yan baru sadar dan berkata, Ternyata kau dan dia sudah beradu ilmu silat sehingga membuatmu kehilangan banyak tenaga kata Chok Kim Sang. Benar, dan ilmu silat Hwi Tian lebih tinggi daripada yang dikatakan oleh orang-orang. Bahkan lebih tinggi darimu jawab Chok Kim Sang. Walaupun tidak di atasku, juga tidak berada di bawahku, aku lebih tua darinya, bila lama bertarung, aku pasti akan kalah. Mencoba sebuah jurus saja sudah menguras banyak tenaga, apakah aku harus mencobanya lagi? Tong Hwi Yan benar-benar terkejut hingga tidak bisa bicara. Chok Tian Hang sedang menceritakan bagaimana dia dan ayahnya Bin bertemu dengan Hwi Tian. Dia baru berumur 16 tahun dan hidupnya selalu tenang. Hari ini ilmu mendapat pengalaman yang belum pernah dia alami selama 16 tahun ini. Walaupun sekarang ini dia sudah berada di sisi ibunya, hatinya mum bisa tenang. Dia ingin menceritakannya lebih jelas lagi. B putera Panglima mempermainkan dua gadis. Mula-mula dia teringat kepada wajah Bok Ling Hoa yang dia benci. Kedua putera Panglima mu bukan pemuda-pemuda yang tampan tapi juga tidak terlalu jelek. Chok Tian Hang pun tidak membenci dia dari awal. Bila dari awal dia sudah benci kepada orang itu, dia tidak akan mau pergi bersama mereka. Sebenarnya orang yang tingkahnya biasa-biasa saja, mengapa bisa dibenci olehnya? Alasan yang tepat adalah karena pembicaraannya tidak menyambung jadi wajahnya pun terlihat menyebalkan dan terlihat jelek. Dia ingat Kim Giau pernah menyinggung soal toakonya. Kim Giau belum habis ceritanya jadi Tian Hang selalu mencari kesempatan untuk menanyakannya. Tapi dia tidak memiliki kesempatan mendekati Kim Giau, pada saat mereka berempat pun tidak ada kesempatan karena Bok Ling Ku selalu mendekati Kim Giau dan Bok Ling Hoa terus mendekati Chok Tian Hang. Bok Ling Hoa di depan ayahnya diam saja, tapi di depan Chok Tian Hang tidak pernah berhenti bicara. Dia bukan tidak bisa bicara, tapi terlalu banyak bicara, dia bertujuan mengambil hati Chok Tian Hang, tapi hasilnya malah sebaliknya. Karena dia tidak mengerti seorang Chok Tian Hang. Chok Tian Hang adalah seorang gadis cantik walaupun baru berumur 16 tahun tapi dia tidak seperti gadis yang lain mudah dirayu dengan kata-kata yang manis. Memang benar dia masih belia, tapi dia adalah putri Chok Kim Sang, dia seperti ayahnya, memiliki kepribadian agak tinggi. Dia pun seperti gadis biasa, yang terlalu manja dan masih senang bermain, dia pun senang dipuji. Tapi begitu melihat orang itu berusaha mendapatkan sesuatu darinya atau tahu kekurangan darinya dan terus memancingnya, sifat yang diturunkan dari ayahnya langsung muncul, membuatnya merasa benci dengan orang itu. Bok Ling Hoa masih terus bicara, dia terus memuji kekayaan dan kekuasaan ayahnya. Bila Chok Tian Hang mau, dia akan memberi kemakmuran kepada Chok Tian Hang. Dia masih membicarakan tempat bermain dan berkata, Bila kau ikut denganku, pasti tidak akan ada yang berani yang mengganggumu, ada banyak tempat yang menjual pemak pernik, kita jangan pergi ke tempat biasa, kita harus pergi ke toko besar, bila kau ikut denganku mereka akan mengeluarkan barang-barang. Bagus untuk dilihat, bila kau pergi sendiri atau dengan teman biasa, pemilik toko tidak akan mengeluarkan barang-barangnya, karena itu adalah barang-barang yang sangat mahal. Bok Ling Hoa masih terus bicara, Perbiasaan emas di rumahku pun sangat banyak, kadang-kadang harganya bisa mencapai harga untuk membeli sebuah kota, kata Chok Tian Hang. Maaf, aku bukan gadis yang senang pemak pernik emas, kau salah tujuan. Bok Ling Hoa berkata lagi, Benar, ayahmu adalah seorang sastrawan dan juga seorang mendekar, tentu menyukai lukisan yang terkenal. Kalau begitu, aku akan membawamu melihat-lihat lukisan kuno. Chok Tian Hang tertawa dan berkata, Maaf, kau juga salah orang, itu adalah ayahku, aku tidak mengerti tentang lukisan sama sekali. Kata Bok Ling Hoa lagi, Kalau begitu kau senang bermain bukan? Besok aku akan mengajakmu bermain ke tempat lain. Kata Chok Tian Hang, Besok ayahku tidak ada waktu. Bok Ling Hoa tertawa dan berkata, Siapa yang bilang akan pergi dengan ayahmu? Aku ingin pergi bersama ayahku, kata Chok Tian Hang. Kata Bok Ling Hoa. Ayahmu pernah pergi ke ibu kota, kau jangan merepotkannya. Kau bukan ayahku, mana tahu ayahku tidak mau pergi? Tempat ii upat yang kau sebut tadi, kami sekeluarga berencana akan ke sana. Bok Ling Hoa terlihat sangat kecewa, tiba-tiba dia berkata, Aku akan membawamu ke suatu tempat, aku jamin tempat ini tidak akan pernah dikunjungi kalian. Dimanakah tempat itu? Tanya Chok Tian Hang. Dengan sombong Bok Ling Hoa menjawab, Tempat tinggal raja, ayahku adalah panglima pasukan kerajaan, engkau kau mau menjadi pelayan yang membawa bukuku, aku bisa membawamu mengelilingi taman bunga, bahkan mungkin bisa bertemu dengan raja. Dengan marah Chok Tian Hang berkata, Apa anehnya, aku tidak mau menjadi budak raja, walau sudah bertemu dengan raja, belum tentu aku bisa hidup seratus tahun lagi, tidak pergi ke taman bunga juga tidak apa-apa. Bok Ling Hoa marah dan berkata, Jangan sembelarangan bicara. Untung di sini tidak ada yang mendengar. Apakah aku sudah salah bicara, bukankah ayahmu adalah budak raja? Mengapa kau begitu tidak dewasa? Atau sengaja membuatku marah? Semua yang berada di bawah pimpinan raja adalah budaknya, ingin menjadi budak raja pun belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain. Kata Chok Tian Hang, Kalian sudah biasa menjadi budak, sekarang malah menyombongkan diri, aku tidak mau menjadi budak raja, lebih-lebih tidak mau menjadi budaknya budak raja. Bok Ling Hoa tertawa kecut. Baiklah, bila kau tidak mau pergi tidak apa-apa, tapi jangan bicara dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Tidak terasa mereka sudah tiba di gunung barat. Gunung barat di Peking terdiri dari tiga buah gunung, gunung-gunung ini adalah Cui Wiesan, Lusi San, dan Bin Po San. Yang pertama didatang oleh Chok Tian Hang dan Bok Ling Hoa adalah Cui Wiesan. Cui Wiesan seperti namanya pemandangan di sana sangat indah, sekarang saatnya daun ang mulai memerah, langit pun ikut menjadi merah, membuat orang menjadi pusing hingga bergoyang-goyang. Sekarang Chok Tian Hang baru merasakan nikmatnya perjalanan ini, karena jalan di pegunungan sangat kecil dan sempit, maka mereka memutuskan untuk berjalan kaki dan mengelilingi gunung. Kuda-kuda itu dilepaskan, karena sudah terlatih, kuda-kuda itu langsung mencari rumput sendiri tapi mereka tidak kabur. Begitu mendaki ke Cui Wiesan, mereka melihat kuda milik Hie Kim Giau tapi tidak bertemu dengannya atau dengan Bok Ling Ku. Chok Tian Hang mempercepat langkahnya, setelah tiba di tempat yang lebih tinggi, dia mendengar ada suara seseorang. Dari kecil dia sudah terlatih mendengar suara senjata beradu, dan pendengarannya pun lebih tajam. Yang didengar oleh Chok Tian Hang adalah suara Hie Kim Giau. Sepertinya sedang perang mulut dengan Bok Ling Ku, suara itu dibawa oleh angin. Kau secarangan bicara, siapa yang berjodoh denganmu ayahmu akan sangat senang bila kau menikah denganku. Apakah kau tidak tahu ini-ini adalah suara Bok Ling Ku? Kemudian terdengar ada suara orang yang dikejar-kejar, Hie Kim Giau dengan terengah-engah berkata, Mengapa kau mencegahku mencari Chok Tian Hang Bok Ling Ku tertawa kecil dan berkata, Dia sedang ditemani oleh Lo Ji, tidak perlu mencarinya. Ternyata kalian berdua mempunyai niat jahat, kalian menghina kami berdua, kau menghinaku tidak apa-apa, tapi Chok Tian Hang tidak boleh, karena ayahnya adalah Bok Ling Ku tertawa. Aku tahu ayahnya adalah pendekar Yang Chiu, Chok Kim Song tapi ayah kami adalah Panglima Pasukan Kerajaan, Bok Chi Giau. Hie Kim Giau tertawa dingin dan berkata, Panglima Pasukan Penjaga Istana, nama ini bisa mengejutkan ayahku tapi tidak untuk Chok Tai Hiap. Kalau tahu kalau putrinya sudah dihina oleh orang, kalian berdua akan dihukum. Kata Bok Ling Ku. Aku tidak takut, aku akan memberitahumu sebuah rahasia apa. Karena arah mereka berjalan tidak searah dengan hembusan angin, maka Chok Tian Hang sudah tidak dapat mendengar, terpaksa menghampiri arah angin lain. Bok Ling Hoa pun berlari di belakangnya, dia berteriak, tadi kau mengatakan naik kuda menikmati pemandangan tidak tocok, sekarang kau malah berlarian sambil melihat pemandangan. Tidak perlu mengurusiku kata Chok Tian Hang. Karena suara itu di atas, lebih-lebih tidak terdengar jelas. Bok Ling Hoa tertawa. Orang lain sedang berkasih-kasihan, apakah kau mau mengintip mereka? Kau bilang apa? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, kata-katanya sama dengan Bok Ling Ku kepada Hie Kim Giau. Ada rahasia apa? Katakan saja. Hie Tiong Wee ingin putrinya menikah dengan kakakku, dia menyuruh Chok Tian Hang menjodohkan mereka. Chok Tian Hang berpikir, pantas saya sangat membencinya, ternyata dia hanya pendekar yang mempunyai nama kosong. Dengan tertawa dingin Chok Tian Hang berkata, itu sudah bukan rahasia lagi, bila Hie Tiong Wee dan keluargamu berbesan, aku tidak merasa aneh. Ayah masih mengatakan hal lain lagi, apakah kau bisa menebaknya? Tanya Bok Ling Hoa. Aku malas menebaknya. Baiklah, aku akan beritahu saja, yang disukai oleh ayahku adalah dirimu.